Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, keserta workshop penulisan artikel karya ilmiah bagi mahasiswa. Sebelumnya kami coba cek sound dulu. Bapak, apakah rekan kami, kolega kami dari Stisospol, Waskita Dharma Malang sudah hadir belum ya? Boleh kami cek dulu, Bapak dan Ibu. Mungkin ada Bu Arining. Atau kita coba cek sound dulu untuk narasumber kita, Pak Irwandi. Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, cukup. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, kita coba cek lagi apakah teman-teman dari Waskita Dharma sudah hadir. Assalamualaikum, selamat siang. Teman-teman dari Stisospol, Waskita Dharma Malang. Assalamualaikum, selamat siang, dokter. Ketak persennya kolega kami di sini adalah Ibu Arining. Sudah hadir belum ya? Ibu Dr. Arining Wibowo SPD MPD. Belum sepertinya ya? Terima kasih. Baik, kita coba sekali lagi. Siapa tahu teman-teman dari Stisospol, Waskita Dharma sudah hadir. Ibu Dr. Arining, Ibu Ketua Stisospol, Waskita Dharma Malang, Dr. Randa Hajah, Puji Astuti MSI, dan ada Pak Dr. Haji Sigit Wahyudi S.E.M.M.M.A. Ibu Dr. Arining sudah hadir belum ya bersama kita? Ibu Dr. Arining, sudah hadir? Iya Pak Fid, selamat siang Pak Fid. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Dr. Arining. Sudah hadir belum ya? Sudah? Mas, pakai itu gimana mas? Pakai... Ya Pak Fid sudah siap, insya Allah. Kalau Ibu Ketua kita, Ibu Rektor kita hadir nggak, Bu? Ibu Ketua hadir via Zoom, Pak. Iya hadir via Zoom, betul-betul. Tapi hadir nggak di Zoom? Sebentar, saya cek dulu ya Pak Fid. Ibu Dr. Hajah Puji Astuti. Ibu Puji Astuti. Belum masuk kayaknya Pak Fid. Belum masuk, Bu ya? Kita tunggu beliau sebentar, Bu ya? Selamat menikmati. Tidak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, Rabi Alamin. Puji syukur kepada Allah. Salam buat nunjungan kita, Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan semangat. Nah, tentu mengadakan kegiatan daring pada jam-jam begini adalah jam-jam rawan. Jadi, bagi bapak-bapak yang hobi-ngopi, kayaknya Pak Suljad Miko, kita ngopi dulu, Pak. Pak Seiful Muslimin, saya lihat juga ngopi dulu, Pak Seiful. Saya lihat nih teman-teman, kalau yang senior-senior kayaknya tukang kopi. Jadi, silakan disediakan kopinya dulu. Karena kita akan melaksanakan kegiatan ini sekitar dari jam 1 atau 90 menitan lah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, teman-teman, mahasiswa yang saya hormati. Jadi, sebelumnya, perkenalkan diri saya sendiri adalah Afid Leonardo. Saya dan teman-teman dari Lembaga Pendampingan Publikasi Ilmiah dan Konsultasi Karir Dosen. Kebetulan, kami menjalin MOU dan kerjasama dengan Stisospol Waskita Dharma Malang. Stisospol Waskita Dharma, yang pada hari ini dihadiri oleh teman-teman mahasiswa dari Stisospol Waskita Dharma. Lalu juga ada Ibu Dr. Arining, beliau adalah Ketua Biro Kerjasama Humas dan Publikasi. Lalu juga tadi saya mendapatkan informasi ada Ibu Ketua Dr. Randa Haja Puji Astuti dan ada Bapak Kombina Dr. Haji Sigit Wahyudi S.E.M.M.M.A.P. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk memulai kegiatan kita, marilah kita mulai dengan membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu serta kawan-kawan mahasiswa. Karena berdasar dari kami, itu kegiatan ini 75%, 80% lebih pesertanya adalah mahasiswa. Karena memang skill-skill yang akan diberikan, pengetahuan yang akan diberikan oleh narasumber kita, Pak Hirwandi, itu memang skill-skill dasar menulis. Nah, Bapak dan Ibu dosen yang hadir, tentu kami sangat tersanjung. Bapak dan Ibu masih meluangkan waktunya untuk hadir berpartisipasi dalam kegiatan ini karena mungkin apa yang akan disampaikan oleh Bapak Hirwandi, narasumber kita itu adalah skill-skill dasar menulis karya ilmiah. Namun sebelum acara kita mulai, kita minta dulu mungkin sepatah-dua patah kata sambutan sedikit dari perwakilan Sti Sospol Waskita Dharma, yaitu Ibu Dr. Arining. Kepada Ibu Dr. Arining kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Afed. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Bapak Pemindah Yayasan. Ibu Ketua Sti Sospol Waskita Dharma. Juga Bapak-Bapak Paraka Prodi. Ada Bapak Suljad Miko. Kemudian ada juga Bapak Agus Supron. Di mana beliau-beliau inilah nanti yang akan membimbing dan menindaklanjuti dari apa yang kita lakukan, kita laksanakan hari ini. Yaitu berupa keluaran dari hasil skripsi mahasiswa nanti beliau-beliau ini dari Pak Miko dan Pak Agus yang akan mengarahkan mahasiswa-mahasiswanya untuk bisa menulis artikel yang nanti luarannya dalam bentuk proseding. untuk kegiatan ini saya mengucapkan juga banyak terima kasih kepada Pak Afid, kepada Pak Irwandi juga sebagai pembicara dalam asistensi dan pelatihan bertarget publikasi artikel ilmiah yang nanti luarannya berupa proseding yang berstandar nasional. Kegiatan ini diadakan dalam rangka untuk salah satu alasannya yaitu untuk meningkatkan rating perguruan tinggi, karena kita memang berkompetisi juga dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain, di mana sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah, khususnya dari LL Dikti, memberikan arahan kepada, memberikan kewajiban ya sebetulnya kepada kampus-kampus itu untuk memberikan, untuk meningkatkan, untuk meningkatkan hasil publikasi. Nah, sementara ini kami mungkin masih perlu banyak belajar, karena hal ini juga merupakan, ini merupakan pilot proyek Pak Afid ya, pilot proyek yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya, dan harapan kami dari apa yang disampaikan hari ini bisa memberikan kontribusi untuk mahasiswa dan dosen-dosen untuk menulis artikel ilmiah yang berstandar, maksudnya yang berstandar di sini sesuai dengan minimal prosiding yang berstaraf nasional, seperti itu. Dan selain itu, kenapa saya menggandenggo akademika dalam hal ini? Karena Pak Afid berikut dengan jajarannya sudah punya banyak pengalaman terkait dengan publikasi karya ilmiah. Untuk itu kami mohon bimbingan, arahan, dan harapan kami hasil dari pelatihan ini nanti bisa memberikan kontribusi yang bagus, kontribusi yang maksimal untuk mahasiswa dalam menulis artikel, hasil luaran dari skripsinya tadi itu dalam bentuk artikel ilmiah yang minimal dalam bentuk prosiding, seperti itu. Selain itu, kami juga mohon Pak Afid, nanti setelah adanya pelatihan ini, juga adanya pendampingan terhadap hasil tulisan mahasiswa, sehingga hasil tulisan mahasiswa itu layak dibaca oleh masyarakat luas. Seperti itu. Mungkin itu saja ya Pak Afid, jadi adanya tuntutan dari pemerintah, khususnya dari lembaga pendidikan tinggi terkait hasil luaran mahasiswa dan juga dosen, dan karena ada kepentingan, Pak Miko ini paham banget ini Pak Miko, jadi terkait dengan luaran-luaran yang dibutuhkan oleh apa namanya perguruan tinggi ini, Pak Miko sudah sangat paham, dan beliau sangat mendukung usaha dan kerja keras kami dalam membantu untuk memberikan hasil luaran terhadap karya mahasiswa. Pak Afid, mungkin itu saja. Monggo dilanjutkan. Terima kasih. Bila hitafiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Arining. Jadi Bapak dan Ibu, yang berasal dari Istisos Polwaskita Dharma, teman-teman mahasiswa, Ibu Arining, Ibu Ketua, Bapak Ketua Dewan Pembina, sedikit laporan dari saya, dari kami di Go Akademika. Jadi kegiatan ini memang kami siarkan, jadi kami siarkan informasinya ke teman-teman seluruh Indonesia, sehingga memang jumlah pesertanya pasti Ibu Arining juga agak kaget kok lewat dari 50 orang waktu. Kan kita komunikasi kemarin hanya 50 orang. Jadi, pendaftar itu sekitar 200-an, sampai detik ini yang join ke room zoom kita udah 190 lebih, mungkin nanti akan lewat dari 200. Dan saya juga umumkan kepada rekan-rekan kolega saya, jika pendaftar lebih dari 100, maka kami akan upgrade zoom kami, supaya bisa menampung semua peserta. Jadi, Alhamdulillah, kegiatan pada siang hari ini, kerjasama antara Go Akademika dengan Istisos Polwaskita Dharma, itu diikuti oleh mahasiswa dan dosen, hampir perwakilan dari seluruh Indonesia. Tadi saya cek ada dari berbagai kampus, dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Jadi, mudah-mudahan ini juga akan membangun kerjasama dan kolaborasi antar perguruan tinggi, atau antar mahasiswa dari perguruan tinggi, antar dosen dari berbagai perguruan tinggi. Karena kita tahu Bapak Menteri Perlidikan, Pak Nadiem, sangat memesankan dalam Merdeka Belajar ini, kampus Merdeka itu, aspek kolaborasi antar perguruan tinggi menjadi poin yang sangat penting. Baik, Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu dari kampus selain Istisos Polwaskita Dharma, yang ingin melaksanakan kegiatan serupa, saya informasikan dulu, nanti bisa kontak saja admin kami, jadi kami memang memberikan layanan-layanan pelatihan, bagi perguruan tinggi-perguruan tinggi, yang ingin meningkatkan literasi publikasi ilmiahnya, bagi mahasiswanya, bagi dosennya. Nah, untuk kali ini, kebetulan ini sudah kegiatan kesekian kalinya, tapi kegiatan pertama dengan Istisos Polwaskita Dharma, dan merupakan tindak lanjut dari program percebatan publikasi ilmiah di Istisos Polwaskita Dharma. Kami pun terpesona, wah, Istisos Polwaskita Dharma melek banget nih, sebagai sekolah tinggi, mohon maaf kan, sekolah tinggi agak jarang sekali. Sekolah tinggi yang perhatian terhadap publikasi ilmiah itu, lumayan bagus gitu, tapi kalau universitas-universitas besar, memang perhatian terhadap publikasi ilmiah tinggi. Nah, Bapak dan Ibu, yang menjadi peserta pada hari ini, teman-teman mahasiswa, jadi ini diperuntukkan, jadi hari ini materi kita itu diperuntukkan, targetnya adalah bagaimana caranya teman-teman mahasiswa, baik mahasiswa S1 ataupun mahasiswa S2, mahasiswa sarjana, mahasiswa magister, itu bisa mengkonversi tugas akhir, baik skripsi ataupun tesis, bisa dikonversi menjadi artikel jurnal. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya kalau teman-teman mahasiswa S1, itu merupakan nilai tambah tersendiri. Satu, lalu yang kedua, kalau teman-teman S1 ingin melanjutkan kuliah ke magister, ke S2, tentu modal memiliki publikasi ilmiah menjadi modal pokok yang sangat bernilai untuk mencari lembaga-lembaga pemberi beasiswa. Nah, bagi teman-teman yang sudah S2, mungkin ada yang ingin menjadi dosen, itu juga sangat dibutuhkan, atau melanjutkan pendidikan ke dokter, ke jenjang doktoral, memiliki publikasi ilmiah adalah modal utama atau modal besar juga untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa doktor. Nah, saya yakin sekali peserta pada hari ini adalah peserta yang penuh semangat. Oke, baik kita akan lanjut kegiatan kita, kita akan mulai dengan materi. Nah, narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Irwandi. Bagi yang sudah sering ikut kegiatan kami, mungkin sudah tidak terlalu asing. Pak Irwandi adalah Chief Technical Officer dari Lembaga Pendampingan Publikasi Ilmiah Gua Akademika. Kebetulan kami bermarkas di Bandung. Nah, untuk sehari-hari, Pak Irwandi dan saya sendiri itu home base-nya ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya sendiri ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pak Irwandi ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kalau pengalaman beliau, kalau pengalaman beliau reputasi publikasi ilmiah, saya share sedikit, beliau adalah reviewer jurnal bereputasi. Jurnal bereputasi maksudnya apa? Beliau adalah reviewer jurnal terindeks kopus, reviewer jurnal-jurnal terakreditasi, dan memang dari tahun 2016 sudah berkecimpung dan mengabdikan dirinya di konsultan ahli publikasi karya ilmiah. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau mau menelusuri beliau itu tidak begitu susah, dilihat saja di Google Scholar, Irwandi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, hari ini Pak Irwandi juga akan menampilkan PowerPoint untuk waktu dan tempat. Nah, nanti, karena biasanya suka banyak yang nanya nih, Pak, share PowerPoint-nya, Pak, share PPT. PPT akan kami share di akhir di grup WA nanti. Jadi, Bapak dan Ibu yang belum tergabung di grup WA, kami nanti akan share link grup WA, yang pasti grup WA-nya bukanlah grup yang berisik, jadi grupnya dikunci, hanya menjadi media informasi satu arah. Satu, lalu yang kedua, link daftar hadir juga akan kami share di Zoom, di room Zoom, di chat-nya, juga nanti di grup WA. Dan yang ketiga, link daftar hadir itu digunakan untuk file pembuatan e-sertifikat. Baik, Bapak dan Ibu yang sudah hadir, sekali lagi saya ingatkan, bagi Bapak-Bapak yang suka kopi, jangan lupa dipersiapkan kopinya. Kalau di layar saya, di monitor saya itu ada Pak Suryo Hartoko, selamat siang Pak Suryo Hartoko, jangan lupa dipersiapkan kopi. Pak Saipul Muslimin, dan ada Pak Arief Baidila. Bagi ibu-ibu, bagi ibu-ibu dosen yang Zoom-nya itu nyambi di rumah, jangan lupa dimatikan dulu komkornya, siapa tahu lupa dimatikan. Nah, bagi kawan-kawan mahasiswa, ingin on-camp silahkan, tidak on-camp juga tidak masalah. Yang pasti, jangan beranjak dari materi yang akan disampaikan oleh Bapak Irwandi, karena sedikit saja Bapak dan Ibu, kawan-kawan mahasiswa, meninggalkan room Zoom ini, maka akan kehilangan ilmu berharga dalam bidang publikasi ilmiah. Sekian pengantar dari saya, moderator pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, waktu dan tempat, ruang Zoom, saya serahkan kepada rekan terbaik saya, Bapak Irwandi. Bapak Irwandi, saya persilah. Terima kasih, Pak Afid. Suara saya sudah terdengar jelas, Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa. Jelas, Pak. Sudah, Pak. Jelas, Pak. Baik. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini kita bisa berjumpa tatap muka via Zoom untuk menyelenggarakan acara pelatihan penulisan artikel ilmiah jurnal bagi mahasiswa. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Sigit Wahyudi, SEMM-MAP selaku pembina yayasan. Kemudian Ibu Ketua Sitos Pol Waskita Dharma Malang, Ibu Dr. Hajah Puji Astuti MSI. Dan Ibu Dr. Arining Wibowo selaku Ketua Biro Kerjasama Humas dan Publikasi. Bapak dan Ibu Kaprodi yang ada di Sitos Pol Waskita Dharma. Ibu dan Bapak dosen. Kemudian teman-teman mahasiswa sekalian. Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa berbagi via Zoom Meeting bagaimana tentang cara menulis artikel ilmiah jurnal yang baik. Nah terutama bagi teman-teman mahasiswa, mahasiswa tingkat akhir S1 dan S2. Pada hari ini kita akan sharing bersama terkait dengan bagaimana teknis mengkonstrak skripsi ataupun tesis kemudian menjadi artikel jurnal ilmiah ataupun prosiding yang layak publish. Oke, saya sudah bisa share screen Pak Afid, sudah ya. Baik, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Afid. Nama saya cuma satu suku kata Bapak dan Ibu, namanya singkat sekali, namanya Irwandi. Sehari-hari sebagai dosen, kemudian sebagai penulis, sebagai editor jurnal juga, sebagai retuber jurnal, sebagai wartawan juga, kemudian sebagai chief technical officer di Go Academica, konsultan research and publishing. Nah, hari ini teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, kita akan mempelajari tentang bagaimana tips dan trik menulis artikel jurnal ilmiah bagi mahasiswa dan mahasiswa S1 dan S2. Saya akan mulai dengan slide pertama, yaitu tentang asumsi dasar publikasi ilmiah jurnal. Nah, pertanyaan pertama adalah, bagaimana posisi jurnal dalam dunia ilmiah? Jadi Bapak dan Ibu, kalau diibaratkan jurnal ini adalah dunia persilatan ilmiah. Dan mau tidak mau, seorang ilmuwan harus masuk ke dalam dunia tersebut. Pertanyaan kedua, ada apa di jurnal? Nah, jurnal itu adalah, isinya adalah pertarungan para ilmuwan. Nah, kemudian apa yang dipertaruhkan di dalam jurnal ilmiah? Yaitu argumen yang baru. Nah, artinya di dalam jurnal itu kita membuat atau menemukan argumen-argumen yang baru yang sebelumnya belum pernah dipublikasikan secara ilmiah. Nah, apa yang dimaksud dengan argumen yang baru itu? Argumen yang baru itu adalah suatu jenis kegiatan yang belum pernah dipublikasikan secara ilmiah. Artinya, sesuatu yang banyak diomongkan oleh orang sehari-hari, dipercakapkan, diperbincangkan, itu belum tentu ada dipublikasi ilmiah. Nah, maka sebetulnya sesuatu itu baru bernilai ilmiah kalau dia dipublikasikan. Maka, perbanyaklah menulis daripada berbicara. Jadi, sesuatu itu yang diapresiasi kalau ditulis. Maka, kita perlu belajar tentang bagaimana cara menulis yang baik. Nah, yang kedua, apa argumen yang baru itu? Argumen yang baru itu adalah argumen atas objek yang sudah pernah dipublikasikan secara ilmiah. Ada yang belum pernah dipublikasikan secara ilmiah, ada argumen yang sudah pernah dipublikasikan secara ilmiah. Saratnya apa? Argumennya berbeda dari sebelumnya. Kemudian, argumennya bersifat melengkapi temuan sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah argumen yang bisa menyalahkan temuan sebelumnya. Nah, maka jurnal ilmiah tadi disebut sebagai pertarungan para ilmuwan. Dunia persilatan ilmiah. Nah, jadi seseorang itu bisa mengkritik temuan dari peneliti sebelumnya. Kemudian dipublikasikan di jurnal. Tulisan kita pun bisa juga dikritik oleh orang selanjutnya yang meneliti hal yang sama. Nah, maka di dalam jurnal ilmiah itu dituntut ada sesuatu yang baru. Nah, tentunya nanti kita akan melihat bagaimana cara menemukan suatu kebaruan dalam penelitian atau dalam artikel jurnal ilmiah. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apa manfaat publikasi jurnal untuk mahasiswa? Pertama adalah tentu mengasah kemampuan argumentasi yang didukung oleh referensi-referensi yang berkualitas. Jadi, mahasiswa itu harus mengetahui bahwa di dalam penelitian itu kita ingin menemukan sesuatu. Kita membuat suatu pertanyaan yang akan kita jarikan jawabannya dalam penelitian. Nah, tentu kita harus menggunakan referensi-referensi untuk mendukung argumen-argumen yang sudah, yang akan kita tulis. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan kerjasama dan menjelaskan secara seterhana. Jadi, teman-teman sekalian, menulis artikel jurnal ilmiah itu sangat berbeda sekali dengan menulis skripsi dan tesis. Kenapa demikian? Karena jurnal itu singkat padat isinya. Sementara di dalam skripsi itu panjangnya kadang-kadang sampai ratusan halaman. Sementara di dalam jurnal ilmiah biasanya paling banyak 15 sampai 20 halaman. Bahkan ada yang kurang dari itu. Jadi, pertama itu sangat berbeda sekali. Jadi, budaya menulis kita tentu berbeda antara penulisan, gaya penulisan skripsi dengan gaya penulisan artikel ilmiah jurnal. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kerjasama dan menjelaskan secara seterhana tadi. Nah, ini kan kalau dalam skripsi itu ada mahasiswa, kemudian ada dua orang pembimbing. Nah, tentu di dalam penelitian, pembimbing juga punya kontribusi terhadap tulisan tersebut. Karena pembimbing itu ikut mengarahkan, ikut menyaruhkan idenya di dalam skripsi tersebut. Maka, ini akan terjalin kerjasama antara dosen dan mahasiswa. Nah, apalagi hasil penelitian tersebut kemudian dipublikasikan secara online. Nah, yang ketiga adalah pembuktian kompetensi dan portofolio. Tentu ketika mahasiswa punya karya ilmiah yang terbit secara online, merupakan suatu kebanggaan, dan ketika ingin melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, tentu itu sudah mempunyai modal yang bagus, sudah punya portofolio yang bagus. Nah, yang selanjutnya tentu berkontribusi untuk pengembangan keilmuan. Nah, selanjutnya memperdalam pemahaman di bidang ilmu tertentu. Paling tidak, ini adalah manfaat publikasi ilmiah jurnal bagi mahasiswa. Pertanyaan selanjutnya, sumber artikel jurnal ilmiah itu dari mana saja? Pertama, tentu setiap artikel ilmiah jurnal itu haruslah bersumber dari hasil riset atau hasil penelitian. Pertanyaan selanjutnya, apakah hasil penelitian itu harus penelitian lapangan? Tidak. Penelitian literatur pun atau penelitian pustaka layak untuk publis di jurnal ilmiah asalkan memenuhi kaedah-kaedah penulisan ilmiah yang baik yang sudah ditentukan oleh jurnal. Jadi, tidak harus penelitian itu bersumber dari lapangan. Tidak harus. Penelitian pustaka atau literatur review juga bisa untuk dipublikasi di jurnal ilmiah. Kita fokusnya ke skripsi tesis, kemudian bagaimana menjadikannya artikel jurnal. Kalau di dalam penulisan, ketentuan penulisan skripsi dan tesis, biasanya judul itu, di dalam judul itu harus berupa pernyataan. Sementara di dalam artikel ilmiah jurnal, judul itu tidak harus selalu berupa pernyataan, tetapi bisa juga berupa kalimat pertanyaan. Dan judul di dalam artikel ilmiah jurnal itu biasanya singkat, padat, dan jelas, dan kadang-kadang tidak harus mencantumkan lokasi penelitiannya di mana. Tidak seperti di dalam skripsi dan tesis yang lokasi penelitiannya itu harus ditulis jelas di dalam judul. Ini sudah salah satu perbedaan. Nah, apakah judul skripsi dan tesis itu harus sama nanti ketika dijadikan jurnal ilmiah? Tidak harus. Jadi ketika dia konstruk dari skripsi dan tesis itu menjadi artikel ilmiah, maka judul pun harus mengikuti aturan tentang bagaimana merumuskan judul di dalam jurnal ilmiah. Nah, yang kedua, skripsi dan tesis itu biasanya panjangnya berhalaman-halaman, ratusan halaman. Sementara di artikel jurnal singkat dan padat. Nah, tantangannya adalah bagaimana merubah itu yang dari misalnya 150 halaman menjadi 15 halaman. Itu tantangannya. Bagaimana mengkonstruknya? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian, biasanya di dalam skripsi, di dalam tesis itu banyak menggunakan kutipan secara langsung. Akibatnya apa? Akibatnya ketika dicek similarity-nya, maka similarity-nya akan tinggi. Karena terlalu banyak menggunakan kutipan secara langsung. Sementara di artikel jurnal ilmiah, kutipannya harus banyak menggunakan kutipan yang tidak langsung. Untuk menghindari apa? Menghindari supaya tidak terjadi similarity yang tinggi, sehingga artikel tersebut tidak layak untuk dipabris. Harus diturunkan dulu similarity-nya. Nah, ini yang sering terjadi. Skripsi atau tesis itu, kalau menurut saya biasanya gaya penulisannya adalah cenderung mengajari pembaca. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya di bagian metodologi saja. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif misalnya. Metode kuantitatif menurut Sugiono adalah dan seterusnya. Sedangkan menurut Arikunto, metode kuantitatif adalah dan seterusnya. Kita kutip biasanya sampai 4-5 buku, 4-5 referensi untuk menerangkan apa itu metode kuantitatif. Nah, sementara di dalam artikel jurnal ilmiah tidak begitu. Jadi, di dalam artikel jurnal ilmiah itu dianggapnya pembaca itu sudah tahu. Sehingga peneliti tidak perlu mengajari pembaca tentang apa itu definisi dari penelitian kuantitatif. Kadangkala di berbagai jurnal ilmiah yang saya temukan, tidak secara spesifik mereka menuliskan tentang metodenya apa. Saya pernah baca di berbagai jurnal ilmiah bereputasi, mereka hanya bilang penelitian ini menggunakan interview sebagai teknik pengumpulan data. Nah, dianggapnya peneliti atau pembaca itu sudah pasti tahu ketika menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, yang pasti penelitiannya kualitatif. Nah, itu penulisan, gaya penulisan yang berbeda. Jadi, kalau saya bilang skripsi, tesis itu cenderung mengajari pembaca. Kenapa mengajari pembaca? Karena harus didefinisikan dulu. Apa-apa didefinisikan dulu, sementara di dalam artikel ilmiah jurnal tidak begitu. Dianggapnya pembaca itu sudah tahu apa itu penelitian kualitatif, apa itu penelitian kuantitatif. Sehingga dia menulisnya secara singkat saja, menjelaskan teknik-teknik yang digunakan di dalam penelitian. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah referensi, tesis, dan skripsi itu cenderung lebih banyak buku. Sementara di dalam artikel jurnal ilmiah, 80% itu harus berupa artikel jurnal ilmiah referensinya. Nah, maka skripsi itu nanti ketika referensinya banyak buku, ketika dijadikan artikel jurnal ilmiah, maka sering kami sebut bahwa referensinya itu harus di-upgrade. Apa itu upgrade? Ya, referensinya ditambahkan minima 80% dari keseluruhan referensi itu adalah berupa artikel jurnal ilmiah. Nah, ini beberapa tantangan di dalam menulis artikel ilmiah jurnal, menjadikan artikel ilmiah jurnal yang bersumber dari penelitian, skripsi, dan tesis. Nah, ciri artikel ilmiah yang baik itu apa saja? Pertama, tentu original. Jadi penelitiannya itu asli, original. Bukan merupakan duplikasi dari penelitian sebelumnya. Nah, yang kedua, similarity-nya harus rendah. Tingkat kesamaan artikel kita dengan artikel jurnal lain, yang sudah pernah publish itu, similarity-nya rendah. Nah, biasanya diceknya dengan apa? Kalau kami biasanya menggunakan aplikasi yang namanya Turnitin. Untuk mengecek kesamaan, kemiripan artikel ilmiah jurnal yang kita buat dengan artikel ilmiah yang sudah terbit di jurnal sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah novelty. Novelty ini adalah kebaruan. Nah, apa kebaruan penelitian kita ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya? Tetapi, untuk peneliti pemula atau penulis artikel jurnal pemula, bagian novelty ini jangan terlalu dipikirkan terlebih dahulu. Yang penting apa? Yang penting artikelnya jadi dalam bentuk artikel, kemudian tingkat similarity-nya rendah. Nah, kemudian ketika kemampuan menulisnya sudah meningkat, maka penulis itu pasti harus merumuskan bagaimana cara menemukan novelty atau kebaruan tadi. Nah, saya sering mengelogikakan begini. Ketika saya mengklaim itu sesuatu baru, maka saya harus menunjukkan yang lamanya seperti apa. Ketika kita mengklaim penelitian kita ini adalah penelitian yang baru atau memiliki suatu kebaruan di dalamnya, maka kita harus menunjukkan bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya. Maka, saya ulang lagi, di dalam artikel jurnal ilmiah, kekuatan referensi itu sangat menentukan kualitas suatu artikel ilmiah. Maka, ketika kita berargumen itu harus didukung pula oleh referensi-referensi yang mutakhir. Referensi-referensi yang terpercaya dari artikel-artikel ilmiah jurnal yang kita jadikan sebagai referensi. Nah, ketika dia memiliki kebaruan, tentu dia punya signifikansi untuk pengembangan keilmuan. Nah, balik lagi. Apa itu ukuran novelty? Jadi publikasi itu dikatakan baru bila argumennya belum pernah diajukan di publikasi lain. Artinya, argumen yang kita buat di dalam artikel itu memiliki perbedaan dengan publikasi yang lain. Kalau argumennya sama, berarti di dalamnya tidak ada unsur kebaruan. Maka, apa yang barunya? Nah, ketika kita mengklaim sesuatu yang baru, maka kita tentu harus menunjukkan temuan orang, temuan peneliti sebelumnya seperti apa. Sehingga temuan kita dalam penelitian itu yang diangkat menjadi artikel ilmiah jurnal itu bisa dianggap suatu kebaruan. Nah, pertanyaannya, apakah hal yang sudah banyak diketahui oleh orang atau masyarakat bisa menjadi kebaruan? Bisa asalkan belum pernah ada yang mempublikasikan. Jadi, ukuran kebaruan itu adalah ukurannya referensi. Jadi, di dalam artikel ilmiah jurnal itu kekuatan referensi sangat menunjukkan kualitas suatu artikel. Maka, kalau misalnya kita lihat bersama di dalam artikel jurnal ilmiah itu 15 halaman misalnya, tapi referensinya bisa sampai 40. Bisa lebih malah. Karena apa? Karena setiap argumen itu harus didukung dengan referensi. Kemudian, kita juga untuk mengklaim bahwa artikel kita ini memiliki kebaruan, maka perlu menguraikan bagaimana temuan-temuan sebelumnya. Sehingga, temuan kita di dalam penelitian itu bisa dianggap sesuatu yang memiliki kebaruan. Sumber-sumber novelty itu apa saja? Sumber-sumber kebaruan itu apa saja? Pertama, kesenjangan literatur. Nah, balik lagi. Jadi, sesuatu itu dikatakan baru, ya tergantung literaturnya. Literatur yang lamanya seperti apa? Sehingga literatur kita itu bisa dianggap literatur yang baru atau argumen yang baru. Jadi, ada kesenjangan di antara literatur. Misalnya, penelitian A, objeknya sama. Temanya sama, tetapi memiliki kebaruan. Temuan yang berbeda, misalnya. Nah, di sana berarti ada kesenjangan di antara temuan peneliti sebelumnya. Nah, maka kita bisa mencari ruang kosong di mana kesenjangan itu. Kita bisa mengisi ruang kosong. Nah, yang kedua adalah kekosongan literatur. Saya pernah membuat artikel Juna Ilmiah tentang koalisi etnik di dalam pilkada. Saya melihat bahwa di dalam referensi-referensi terdahulu yang saya temukan, penelitian tentang pilkada itu lebih banyak pada koalisinya adalah koalisi partai politik. Koalisi berdasarkan klakon partai politik. Tapi saya menemukan di salah satu daerah bahwa ternyata koalisi itu tidak hanya ditentukan oleh partai politik saja. Tetapi ada pertimbangan lain, yaitu adalah pertimbangan etnik. Ada etnik mayoritas, ada etnik minoritas. Nah, saya ingin melihat pola itu. Maka argumen saya bahwa di lokasi penelitian yang saya teliti ini, ada sesuatu yang baru dibandingkan dengan literatur-literatur sebelumnya. Yang menyatakan bahwa koalisi itu ditekankan pada partai. Sementara di satu daerah yang saya temukan ini, koalisi itu ternyata tidak hanya pertimbangannya partai, tetapi juga ada pertimbangan kesukuan atau etnis. Nah, itu. Jadi sehingga saya mengisi kekosongan literatur-literatur yang ada. Kemudian kekosongan metode. Kita lihat misalnya penelitian tentang A banyak diteliti dengan metode A. Sementara diteliti dengan metode B belum pernah ada. Maka kita akan coba meneliti persoalan tersebut dengan metode B. Nah, artinya di sana ada kekosongan metode. Jadi bisa kita berangkatnya dari kebaruan metode. Jadi kebaruan itu tidak hanya kebaruan dari temuannya saja, tapi bisa kekosongan literatur, kemudian kesenjangan literatur, juga kekosongan metode. Misalnya penelitian tentang pilkada banyak diteliti secara kuantitatif dan secara kualitatif. Berdasarkan referensi yang kita temukan belum pernah ada yang meneliti dengan pendekatan campuran. Maka kita bisa meneliti dengan pendekatan campuran. Kita ingin melihat apakah ada perbedaan hasilnya. Dengan perbedaan metode, apakah ada perbedaan hasilnya. Nah, maka nanti di akhir kita bisa membuat argumen. Ternyata persoalan ini diteliti dengan metode apapun, hasilnya akan tetap sama. Itu argumen. Nah, yang selanjutnya ada kekosongan perspektif. Misalnya dulu awal-awal COVID-19 itu banyak dilihat dari segi kesehatan saja misalnya. Ada yang melihat dari segi ekonomi. Nah, belum pernah ada yang melihat dari segi sosiologi misalnya. Pendekatan, dari segi pendekatan sosiologi. Maka karena kekosongan perspektif itu, kita bisa menelitinya dengan perspektif yang berbeda. Sehingga kita itu adalah bisa menemukan pintu masuk untuk menemukan kebaruan tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah perbedaan objek. Perbedaan objek penelitian. Banyak yang sering bertanya, termasuk mahasiswa dan peneliti-peneliti. Apakah perbedaan objek penelitian, apakah perbedaan lokasi penelitian itu bisa langsung dikatakan suatu kebaruan? Pertanyaannya, jawabannya adalah dari pertanyaan itu, bisa iya, bisa tidak. Kalau misalnya saya orang sosiologi yang objek kajiannya adalah masyarakat, kalau karakteristik masyarakat di lokasi, dua lokasi yang berbeda tersebut sama, maka tidak akan menghasilkan suatu kebaruan. Tetapi ketika objeknya berbeda secara karakteristik, mungkin saja hasilnya akan berbeda. Mungkin saja dengan perbedaan objek itu kita bisa menemukan sesuatu yang baru. Nah, paling tidak ada lima pintu masuk itu, teman-teman sekalian, untuk kita bisa mencapai suatu kebaruan dari temuan penelitian. Nah, ini adalah contoh dari tingkat kesamaan artikel. Ada yang bilang tingkat pelagiasi, ada yang bilang tingkat similarity. Saya lebih contoh kepada tingkat similarity. Jadi ketika similarity-nya rendah, maka tidak ada indikasi pelagiasi. Tapi ketika tingkat similarity-nya tinggi, maka patut diduga di sana ada indikasi pelagiasi. Ini contohnya, ada 42 persen itu tinggi, pelagiasinya, kemudian similarity-nya, ada 4 persen, satu sumber, kemudian sumber yang keduanya 3 persen, ada 2 persen. Nah, dalam artikel jurnal ilmiah, disarankan bahwa satu referensi itu maksimal 3 persen. Jadi ketika kita mengutip maksimal satu referensi itu tingkat similarity-nya 3 persen. Kalau misalnya seperti yang sebelah, ada 4 persen, bagaimana? Harus diturunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Nanti akan kita bahas. Nah, tipsnya. Ini tipsnya bagaimana menghindari agar similarity-nya tidak tinggi. Pertama tadi, hindari pengutipan secara langsung. Nah, kalau kita di dalam menulis skripsi dan tesis, biasanya terlalu banyak kita mengutip kutipan secara langsung. Di bagian metodologi saja, misalnya seperti yang saya contohkan tadi, definisi tentang metodologi penelitian itu, kualitatif, kuantitatif, dan lain sebagainya, dikutip secara langsung dari berbagai sumber. Bayangkan kalau gaya penulisan seperti itu kita terapkan dalam menulis artikel jurnal. Ketika dicek, pasti pada merah seperti yang hasil output dari cek similarity ini. Nah, maka hindari pengutipan secara langsung. Gunakanlah pengutipan tidak langsung. Nah, pengutipan langsung itu yang bagaimana? Pengutipan yang kalau mengutip dari buku sama kalimatnya, kata-katanya, susunan katanya, titik komanya sama. Jadi, gunakan pengutipan tidak langsung. Terbanyak pengutipan tidak langsung di dalam kalimat-kalimat artikel ilmiah jurnal ataupun prosiding. Nah, yang kedua adalah lakukan paraprase terhadap kalimat. Jangan copy paste. Kalau copy paste, pasti nanti hasilnya similarity-nya tinggi. Apalagi copy pastenya dari internet. Jadi, Bapak dan Ibu, similarity itu, turnitin itu mengecek kesamaan artikel kita, yang kita cek itu dengan artikel-artikel ilmiah yang sudah pernah terbit secara online. Jadi, ketika mengambil sumbernya atau referensinya secara online, maka penulisannya harus menggunakan paraprase. Dan gunakan pengutipan tidak langsung. Itu tipsnya supaya similarity-nya rendah. Dan di dalam artikel jurnal ilmiah itu, similarity-nya itu maksimal 20%. Di bawah 20% biasanya. Setiap jurnal itu menentukan ambang batas yang ditoleransi itu, similarity-nya 20%. Nah, bayangkan kalau kita misalnya menggunakan kutipan secara langsung dari artikel-artikel ilmiah jurnal yang sudah pernah terbit secara online. Nah, otomatis tidak akan lolos dari similarity-nya, tidak akan pernah publish. Kemungkinan besar artikelnya akan direjek oleh editor karena similarity-nya terlalu tinggi. Jadi, diduga ada plagiasi. Nah, di dalam menulis itu, Bapak dan Ibu, kita harus tahu tentang format. Bagaimana format penulisan artikel ilmiah jurnal. Tentu format penulisan artikel ilmiah jurnal ini sangat berbeda dengan penulisan skripsi dan tesis. Dia formatnya lebih singkat, padat. Dan biasanya ada yang mensarakan kata. Misalnya, maksimal 6.000 kata atau minimal 6.000 kata di dalam jurnal itu. Sementara di dalam skripsi dan tesis kan tidak ada yang seperti itu. Di dalam artikel ilmiah jurnal, biasanya jumlah katanya pun ditentukan oleh pengelola jurnal atau editornya. Jadi, ada syarat-syarat tertentu. Nah, bagi penulis baru, format ini biasanya dianggap sesuatu yang membuat bingung karena ribet. Padahal sebetulnya, sudah ada template yang disediakan oleh jurnal. Bahkan proceeding pun ada template-nya. Kita tinggal mengikuti template yang sudah disediakan saja. Nah, jadi format setiap jurnal atau proceeding itu berbeda Bapak dan Ibu. Berbeda antara proceeding yang satu dengan proceeding yang lain. Berbeda antara aturan jurnal yang satu dengan jurnal yang lain. Jadi, tidak bisa disamakan. Kita tidak bisa memaksakan format penulisan sendiri kepada suatu jurnal. Kita yang ingin publis di jurnal, maka kita yang harus ikut aturan dari jurnal tersebut. Termasuk judulnya disuruh rubah oleh editor atau reviewer, misalnya tetap harus kita rubah. Tidak bisa kita bersikeras bahwa judulnya harus ini. Jadi, aturan yang dipakai adalah aturan jurnal. Bukan kehendak dari si penulis. Nah, jadi setiap jurnal itu punya template dan gaya selingkung yang berbeda-beda. Gaya selingkung itu artinya gaya penulisan. Ada template. Kalau template itu cetakan formatnya, format artikelnya apa saja. Itu template namanya. Nanti kita akan lihat di jurnal. Nah, teman-teman sekalian paling tidak di dalam menulis artikel jurnal, mengkonstrak atau merubah artikel, menjadikan artikel dari sumber skripsi dan tesis itu, ke dalam artikel jurnal ilmiah paling tidak struktur artikel jurnal ilmiah itu seperti ini. Pertama, ada judul biasanya. Pasti ada judul. Kemudian di bawah judul itu biasanya ada nama penulis. Nah, kalau misalnya artikel itu bersumber dari skripsi, maka nama penulisnya pasti tiga. Ada penulis pertama, yaitu mahasiswa. Kemudian penulis keduanya adalah dosen pemimpin satu. Kemudian penulis tiganya biasanya adalah dosen pemimpin dua. Atau bisa dibalik. Tergantung kesepakatan di antara pihak-pihak yang punya tulisan tersebut. Nah, di bawah penulis biasanya ada afiliasi. Apa itu afiliasi? Afiliasi itu kalau skripsi, ya alamat apa, nama kampusnya. Kalau tesis juga nama kampusnya. Kemudian ada email penulis. Nah, setelah itu ada abstrak. Kalau jurnalnya jurnal nasional, biasanya mengharapkan abstraknya terdiri dari dua bahasa. Abstrak berbahasa Indonesia dan abstrak yang berbahasa Inggris. Nah, tentu judul di dalam artikel ilmiah jurnal akan sangat berbeda dengan judul, deskripsi, dan tesis. Abstrak pun demikian. Abstrak biasanya dalam artikel ilmiah jurnal itu terdiri dari satu paragraf saja yang isinya meliputi tiga. Tujuan, metode, dan kesimpulan. Biasanya seperti itu. Nah, sementara deskripsi dan tesis biasanya terdiri dari empat sampai lima paragraf dalam satu halaman. Nah, abstrak di dalam artikel jurnal ilmiah ini juga dibatasi. Ada aturannya. Misalnya tidak lebih dari dua ratus kata. Kalau satu halaman, abstrak dari skripsi pasti lebih dari dua ratus kata. Maka perlu disederhanakan mengikuti aturan kurang dari dua ratus kata. Nah, nanti abstrak isinya apa saja akan kita bahas. Selanjutnya ada introduction atau kedahuluan. Kemudian ada literature review atau study site. Ini bisa ada, bisa tidak. Ada jurnal yang punya khusus. Dia literature review poinnya. Kemudian yang ketiga adalah metode. Yang keempat ada research and discussion. Kemudian kesimpulan. Nah, kemudian ucapan terima kasih kalau ada. Dan terakhir adalah referensi atau daftar pustaka. Nah, jadi format artikel jurnal ilmiah itu seperti ini umumnya. IMRD. Introduction, method, result, and discussion. Nah, terakhir kesimpulan. Kemudian ditambah dengan daftar pustaka. Nah, oke. Kita masuk ke teknis. Tadi saya bilang bahwa judul di dalam artikel ilmiah jurnal itu berbeda dengan judul deskripsi dan tesis. Maka kita harus punya kemampuan merumuskan judul untuk artikel jurnal kalau dia diambil dari skripsi atau tesis. Biasanya dibatasi judul itu maksimal 12 kata. Sementara tentu di skripsi dan tesis biasanya judul bisa lebih dari 12 kata. Nah, aturan yang kedua adalah bahwa judul itu tidak boleh disingkat. Atau menggunakan jargon-jargon yang tidak berlaku umum. Contohnya misalnya karena penelitiannya di kampung ada istilah-istilah lokal. Nah, tentu tidak boleh dimasukkan ke dalam judul karena orang tidak paham apa arti dari jargon tersebut. Kecuali misalnya COVID-19 itu melanda seluruh dunia. COVID-19 itu semua orang sudah tahu bahwa itu adalah singkatan dari coronavirus disease 2019. Maka ketika disingkat pun orang pasti sudah paham. Nah, apalagi kalau kita menulis di jurnal internasional misalnya. Banyak istilah-istilah di kita itu tidak dimaknai, tidak sama maknanya dengan makna-makna yang ada di luar negeri. Maka tidak boleh kita menyingkat-nyingkat misalnya. Singkatan itu harus yang berlaku umum dipahami oleh masyarakat umum. Tidak boleh singkatan-singkatan yang khusus. Nah, karena nanti ketika diperiksa oleh reviewernya orang luar negeri, dia bingung ini maksudnya apa sih. Karena kita menggunakan istilah yang tidak umum dipahami oleh masyarakat internasional. Maka harus disesuaikan. Nah, kalau misalnya di Indonesia, ya mungkin yang kalau singkatan, singkatan yang berlaku umum dipahami oleh masyarakat Indonesia. Misalnya contohnya UMKM. UMKM itu ada yang paham, ada juga yang tidak. Nah, maka hindari pengutipan yang singkatan-singkatan di dalam judul penelitian. Atau jargon-jargon yang tidak berlaku. Kemudian, judul itu harus menimbulkan rasa ingin tahu. Jadi, judul itu dibuat semenarik mungkin. Jangan bikin judul standar saja. Seperti deskripsi, tesis, kadang-kadang judul itu tidak menarik. Dan, di dalam judul artikel jurnal itu kita itu boleh merumuskan judul itu dalam kalimat pertanyaan. Di dalam skripsi dan tesis itu setahu saya tidak boleh. Setahu yang pernah diajarkan ke saya itu tidak boleh menulis judul skripsi dan tesis itu ke dalam kalimat pertanyaan. Nah, sementara di dalam artikel jurnal ini, judul itu boleh dibuat dalam kalimat pertanyaan. Kemudian, nanti jangan lupa di bawah judul itu ada nama autor, afiliasi, dan email. Nah, kemudian kita beralih ke abstrak. Abstrak ini ringkas, padat, memuat ide-ide yang penting. Tentu tadi saya bilang bahwa abstrak di dalam skripsi dan tesis tentu sangat panjang biasanya satu halaman. Nah, itu harus kita konstrak maksimum 200 kata. Apa saja isinya abstrak di dalam artikel jurnalnya itu? Pertama, masalah atau tujuan penelitian. Yang kedua, prosedur atau metode penelitian. Yang ketiga adalah kesimpulan atau temuan dari penelitian. Jadi, isinya kalau di artikel jurnal, abstrak itu hanya terdiri dari tiga itu. Nah, satu paragraf, dibuat dalam satu paragraf, umumnya maksimum 200 kata. Kemudian tidak ada singkatan, kutipan, apalagi tabel atau gambar. Tadi Bapak dan Ibu, sebelum mulai acara ini, saya ada teman yang kirim artikel, minta diperiksa. Ketika saya buka di introduction-nya, langsung tabel. Tidak ada urayan, langsung tabel. Coba bayangkan. Introduction langsung tabel, tabel. Sama gambar, ada dua lagi. Tidak boleh menulis seperti itu. Harus urayan dulu, nanti baru sajikan datanya. Masa setelah introduction itu langsung disajikan gambar sama tabel. Tidak ada kalimat apa-apa. Nah, itu kan tidak boleh menulis seperti itu. Nah, kemudian kalau artikelnya jurnal nasional, biasanya terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau jurnal internasional, ya tergantung. Ada yang bahasa Inggris saja, ada yang mengusaharkan dua bahasa. Nah, ini contohnya. Ini contoh abstrak. Abstrak artikel jurnal ilmiah itu biasanya hanya seperti ini. Dalam satu paragraf, tidak lebih dari 200 kata. Atau maksimum 200 kata. Isinya adalah tujuan penelitian, metode, dan hasil. Ini saja, ini contohnya. Ini contoh abstrak. Nah, kemudian di bawah abstrak itu biasanya ada kata kunci. Apa gunanya kata kunci itu? Untuk mempermudah penelusuran artikel. Jadi ketika orang cari referensi, masukkan kata kuncinya, nanti muncul artikel kita. Kemudian punya makna yang khas dan jelas. Nah, biasanya dibatasi juga kata kunci itu tiga sampai lima kata dalam satu artikel. Biasanya ada di dalam judul atau bahasan kata kunci itu. Sebaiknya mengacu pada pterosaurus. Nah, kalau saya biasanya menjelaskan, gimana sih kata kunci itu? Apa kata kunci itu? Saya sering ilustrasikan begini, teman-teman. Ada ibu-ibu dua orang lagi ngerumpi selama dua jam. Dia ngerumpi selama dua jam. Kemudian ketika pulang, ditanya sama suaminya. Tadi ngobrol apa aja? Nah, maka yang keluar dari ibu-ibu dulu, pasti kata kunci. Tidak akan dua jam dia menjelaskan tentang apa yang dia bicarakan dengan temannya tadi. Itulah kata kunci. Jadi, lima belas halaman kita uraikan isinya. Nah, ketika ditanya artikelnya isinya tentang apa sih? A, B, C, D. Nah, itulah kata kunci. Jadi, biasanya kata kunci itu bisa juga dari judul, ada poin-poinnya. Kalau misalnya kuantitatif, enak. Kata kuncinya itu ya variabelnya. Kata kunci itu pasti variabelnya. Oke, kita lanjut. Nah, poin selanjutnya adalah pendahuluan atau introduction. Nah, tentu di dalam pendahuluan ini, ketika kita merubah skripsi atau tesis ke dalam artikel jurnal, harus banyak dirombak. Dirombaknya kenapa? Karena di dalam artikel jurnal ini, referensi yang paling banyak itu biasanya ada di introduction ini. Sementara di dalam gaya penulisan skripsi dan tesis, biasanya terlalu banyak muter-muter pembahasannya. Supaya apa? Supaya halamannya banyak, biasanya gitu. Nah, sementara di dalam artikel jurnal itu, harus sesingkat mungkin, singkat dan padat. Disertai dengan referensi-referensi. Jadi, apa isinya latar belakang itu? Urayan masalah yang akan diteliti. Kemudian, status kimia disertai dengan sumber acuan. Jadi, ketika kita mengupakan suatu argumen orang lain, maka harus disertai dengan sumber acuannya atau referensinya. Nah, kecuali pernyataan umum, itu tidak perlu sumber acuan. Artinya, itu adalah pernyataan atau argumen kita. Nah, kemudian ada state of the art. Apa state of the art itu? Nah, itu adalah sebetulnya klaim. Klaim kita bahwa penelitian kita ini memiliki sesuatu kebaruan. Jadi, pernyataan klaim bahwa penelitian kita ini memiliki sesuatu kebaruan. Nah, ketika kita mengklaim penelitian kita ini baru, maka tentu kita harus menyanyikan referensi-referensi yang lama tentang penelitian sejenis. Tidak mungkin kita mengklaim penelitian kita ini baru tanpa kita menunjukkan yang lamanya. Artinya, kita berargumen tanpa dasar, tanpa sumber yang jelas. Percaya bahwa penelitian baru, maka haruslah disertai dengan dukungan bukti-bukti, referensi-referensi, menyanyikan penelitian terdahulunya seperti apa. Sehingga, orang bisa percaya dan yakin bahwa argumen kita, penelitian kita ini adalah penelitian yang memiliki kebaruan. Nah, biasanya di akhir kalimat itu adalah tujuan penelitian di dalam produksi itu. Poin yang kedua adalah pinjauan pustaka atau literatur review. Ini bisa ada, bisa enggak, Bapak dan Ibu? Tergantung jurnalnya. Kalau misalnya tidak ada poin khusus tentang pinjauan pustaka atau literatur review, maka biasanya peneliti menyimpan literatur review ini di dalam introduction tadi. Jadi, dia sajikan di dalam introduction. Kecuali kalau ada poin khusus, penjauan pustaka atau literatur review ini biasanya disajikannya di dalam sini. Apa isinya? Biasanya berisinya teori, konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Kemudian, studi-studi penelitian yang relevan dengan penelitian. Nah, sehingga dari situ dipetakan bahwa bagaimana penelitian sebelumnya dan bagaimana posisi penelitian yang kita lakukan. Sehingga memiliki kebaruan di dalam. Nah, bisa juga kita mengadopsi model dari penelitian sebelumnya. Oke. Poin ketiga adalah poin bagian metodologi. Nah, di dalam bagian metode ini, tentu metode di artikel jurnal ilmiah penulisannya akan sangat berbeda dengan di skripsi dan tesis. Seperti yang saya contohkan tadi. Skripsi dan tesis umumnya terlalu banyak mengemukakan definisi di dalam metode ini. Dia mendefinisikan apa itu metode kualitatif, apa itu metode kuantitatif, apa itu mixed method, dan lain sebagainya. Sementara dia lupa bahwa di dalam metode itu dia harus mengumumkan teknis penelitian itu di lapangan seperti apa. Tidak mengajari pembaca tentang definisi-definisi. Jadi, harus dijelaskan di dalam metode ini metode apa yang digunakan. Kemudian data dan sumber datanya dari mana. Spesifikasi model penelitiannya seperti apa. Pengumpulan datanya seperti apa. Analisis datanya seperti apa. Nah, jadi harus singkat, padat, dan jelas. Tidak bertele-tele. Tidak mengajari pembaca tentang definisi-definisi. Nah, kalau misalnya di skripsi kan terlalu banyak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan pembagian visioner. Observasi menurut A adalah, sedangkan observasi menurut B adalah, dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Nah, di dalam penulisan artikel jurnal ilmiah tidak seperti itu. Jadi, dia lebih kepada teknis. Kadangkala, tidak didefinisikan oleh peneliti. Banyak saya menemukan di berbagai artikel jurnal ilmiah, dia hanya bilang penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Tidak dijelasin apa itu definisi dari penelitian kualitatif. Nah, karena itu, dianggap tadi, saya bilang bahwa, di dalam artikel jurnal itu, dianggap pembacanya itu sudah tahu, sehingga tidak perlu diajari lagi tentang definisi-definisi. Oke, selanjutnya, ada hasil dan pembahasan. Ada result, ada discussion. Nah, apa bedanya? Di dalam hasil penelitian, kita itu menyajikan tentang data dari lapangan, kalau penelitiannya lapangan. Biasanya diperjelas dengan ilustrasi, tabel, dan gambar. Data ilustrasi itu kemudian ditapsirkan atau diinterpretasikan. Itu isinya hasil. Setelah hasil, ada pembahasan. Apa itu pembahasan? Ya, pembahasan itu fokus untuk menjawab masalah penelitian atau fokus untuk menjawab tujuan penelitian. Menapsirkan hasil-hasil penelitian. Nah, kemudian, di dalam pembahasan ini adalah merupakan tempat dari penulis untuk mengungkakkan pendapat dan argumentasinya. Jadi, si temuan hasil penelitian tadi, dia bandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya, di situ dia berargumen apa kebaruan dari temuan penelitian yang dia lakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Nah, lalu dia menjelaskan arti dari temuan tersebut. Jadi, ada hasil, ada pembahasan. Hasil itu menyajikan data-data dari lapangan, kalau penelitiannya lapangan. Kemudian dibahas, di dalam diskusinya nanti. Dibahas temuan tersebut dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, sehingga dia bisa mengumpahkan bahwa argumen dari temuan tersebut. Nah, argumen itu biasanya menghasilkan argumen yang baru yang disebut dengan novelty tadi. Jadi, ada hasil, ada pembahasan. Hasil itu penyajian data lapangan, sementara pembahasan itu adalah yaitu dari hasil itu kemudian dibuatlah argumen setelah membandingkan temuan penelitiannya dengan temuan penelitian sebelumnya. Dan klaim bahwa penelitian ini menghasilkan sesuatu yang baru, yang berbeda dengan temuan peneliti sebelumnya. Nah, selanjutnya di bagian kesimpulan. Jadi, kesimpulan ini pendek ya. skripsi, bukan numerik. Biasanya kalau di dalam skripsi dan tesis, itu biasanya dibuatnya hasil penelitian kesimpulan itu berupa numerik. Pembahasan, maka dapat disimpulkan titik 2, 1, 2, 3. Jadi, dibuat numerik. Tapi dalam artikel jurnal tidak dia dibuat dalam bentuk deskripsi. Nah, kalau di dalam skripsi dan tesis, biasanya setelah kesimpulan itu ada saran. Nah, di dalam artikel ilmiah jurnal, biasanya tidak berupa saran. Tetapi, implikasi temuan penelitian dan arah penelitian lanjutan. Itu pun kalau ada. Tetapi, kesimpulan saja sudah cukup. Jadi, kesimpulan itu isinya apa? Yaitu, temuan dari jawaban dari tujuan penelitian tersebut. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi, 80% referensi dari artikel ilmiah jurnal itu haruslah bersumber dari artikel ilmiah jurnal lagi. Sisanya boleh berupa buku dan lain sebagainya. Nah, daftar pustakanya harus lengkap sesuai dengan yang dirujuk di dalam teks. Biasanya banyak menemukan penulis-penulis yang memasukkan daftar pustaka yang tidak dikutip di dalam teks. Yang dikutip di dalam teks justru tidak muncul di dalam daftar pustaka. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Jadi, semua yang kita tulis di dalam daftar pustaka harus kita kutip di dalam body text. Maka itu, ada yang namanya reference tool. Mendeley, dan lain sebagainya. Itu untuk apa sebetulnya? Sebetulnya untuk jangan sampai ada referensi yang terlewat. Maka perlu reference tool. Tetapi kalau kita menulisnya tidak menggunakan reference tool secara manual misalnya. Nah, jangan sampai ada daftar pustaka yang terlewat. Yang dikutip harus ada di dalam daftar pustaka. Yang ada di dalam daftar pustaka harus dikutip. Jangan yang tidak kita kutip referensinya tapi muncul di dalam daftar pustaka. Itu tidak boleh. Nah, penulisan daftar pustaka di artikel ilmiah jurnal ini biasanya setiap jurnal punya aturan tersendiri. Umumnya, mereka biasanya menggunakan stylenya FBA 6 edition. Ada untuk buku, ada catat-catat caranya. Kemudian untuk artikel ilmiah jurnal ada tata caranya. Untuk misalnya yang referensinya dari berita online ada tata cara penulisannya. Format FBA. Nah, harus konsisten tidak boleh dicampur adukan antara format FBA dengan MLE misalnya. Jadi, semuanya harus konsisten sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh jurnal. Kalau misalnya pakai FBA, ya FBA semuanya. Tidak boleh dicampur-campur. Jadi, menulis itu harus konsisten. Nah, ini contohnya. Ini contoh penulisan daftar pustaka dengan format FBA. Jadi, nama belakang kemudian disingkat. Nama depannya disingkat. Tahunnya dikurung. Kalau dia jurnal misalnya, yang miring adalah nama jurnalnya. Sampai dengan polumenya. Nomornya tidak. Kemudian sampai dengan halaman. Bisa juga ditulis dengan doinya. Ini contohnya. Nah, nanti kita akan praktekkan sedikit bagaimana cara membuat daftar pustaka ini. Oke. Ini bagian yang sangat teknis. Pertama, kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari literatur dan membuat referensi, daftar referensi. Oke. Saya ganti. Ini dulu ya. Ganti. Ini tampil nggak? Tampil ya. Oke. Pertama, kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari referensi artikel ilmiah jurnal. Alat yang paling sederhana, yang sering saya gunakan untuk mencari referensi, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu, teman-teman sekalian, yang paling sederhana adalah biasanya saya menggunakan Google Scholar. di dalam Google Scholar ini teman-teman sekalian bisa menemukan berbagai macam referensi yang diperlukan untuk menulis artikel ilmiah jurnal. Tadi saya bilang bahwa biasanya di dalam skripsi dan tesis itu banyaknya referensinya berupa buku. Sementara di dalam artikel jurnal ilmiah jurnal, 80% sumbernya adalah harus berupa artikel jurnal. maka referensi di dalam skripsi itu perlu di-upgrade ke dalam artikel ilmiah jurnal. Yang paling gampang adalah mencari referensi secara digital dengan menggunakan Google Scholar. Nah, pentingnya kata kunci tadi itu adalah untuk mempermudah menelusuri sumber. Menelusuri sumber-sumber yang kita butuhkan untuk mencari referensi. Contoh sederhana. Saya orang sosiologi ingin mencari referensi tentang konflik sosial. Referensinya berbahasa Indonesia. Maka saya tinggal memasukkan kata kunci di sini. Konflik sosial. Lalu tinggal di-search, maka akan muncul di sini berbagai macam artikel ilmiah jurnal yang terkait tentang konflik sosial. Ini bisa di-download, PDF-nya dijadikan sebagai referensi. Jadi kalau masih kesulitan mencari referensi, tidak mungkin rasanya. Asal tahu caranya. Dengan Google Scholar saja, tinggal dimasukkan judul kata kunci tentang konflik sosial ini, maka di sini banyak artikel-artikel ilmiah jurnal. Tinggal kita download saja PDF-nya di sini. Ini halaman satu sampai sekian puluh halaman. Artinya banyak referensi, tidak kesulitan referensi. Contoh yang lain kita mau cari tentang apa misalnya. Misalnya tentang etika kerja Islam. Tinggal dimasukkan saja. Dimasukkan, maka akan keluar referensi-referensi ini bisa kita download secara gratis. Dari artikel ilmiah jurnal. Langsung ke-download. Dapat referensi satu. Referensi yang kedua tinggal di-download, 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 dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya bilang bahwa untuk membuat referensi itu sebetulnya tidak harus diketik secara manual. Tapi dari sumber referensi di Google Scholar ini sudah menyediakan format untuk kita mengutip dengan format tertentu untuk daftar pustaka. Ini di sini, di setiap bawah ini, di bawah artikel ini ada tanda kutip. Tinggal kita klik kutip. Maka di sini akan otomatis muncul format penulisan daftar pustakanya. Ada format MLA, ada format APA, kemudian ISO 690. Biasanya pakai format FPE. Jadi, setelah kita tulis, setelah kita kutip sumber ini di dalam body text artikel kita, maka daftar pustakanya langsung kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Tidak perlu kita buat secara manual, karena ini formatnya sudah otomatis, formatnya berupa APA. Tinggal kita copy, kemudian paste saja ke daftar pustaka. Jadi, membuat daftar pustakanya tidak harus manual, tidak harus diketik manual. Google Scholar sudah menyediakan untuk kita manfaatkan, untuk mengutip, membuat daftar pustaka dengan format tertentu. Misalnya, jurnalnya menyarankan APA. Tinggal kita copy-paste saja di sini. Copy, kemudian paste ke dalam daftar pustaka. Referensi yang kedua, misalnya, kita mau bikin daftar pustakanya, tinggal klik kutip di sini. Klik kutip, tinggal kita copy saja, paste ke dalam daftar pustaka. Nah, referensi yang ketiga, misalnya, tinggal kita klik kutip, kemudian kita paste ke dalam daftar pustaka. Tapi, tentunya, semua sumber yang kita download ini, sudah kita kutip di dalam body artikel kita. Misalnya, referensi yang ini. Tinggal kita copy saja, pasti ke dalam daftar pustaka. Maka, nanti, formatnya akan sama, berupa format APA. Nah, bisa nggak Google Scholar ini mencari referensi di dalam bahasa Inggris? Bisa. Asal kata kunci yang kita masukkan di dalam Google Scholar ini, adalah kata yang berbahasa Inggris. Contoh, tadi mencari etika kerja Islam, misalnya. Berarti, bahasa Inggrisnya adalah Islamic World Ethics. Nah, tinggal dimasukkan saja. Maka di sini akan muncul referensi-referensi jurnal ilmiah yang berbahasa Inggris, dari jurnal-jurnal internasional. Jurnal-jurnal bereputasi. Di sini banyak, tinggal kita download saja. Nah, cara mencitasinya gimana, membuat daftar pustakanya, ya tinggal kita klik kutip tadi. Dan seterusnya. Oke. Ini, mencari referensi, kemudian membuat daftar pustakanya dengan menggunakan Google Scholar. Untuk penulis pemula, Google Scholar ini sangat membantu. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya tidak terlalu baik, ada satu lagi. Bisa kita menggunakan Google Translate. Nah, nggak tahu nih bahasa Inggrisnya, kita mau cari apa misalnya. Tinggal dimasukkan saja, yang bahasa Inggrisnya kemudian dikopi ke sini, maka akan keluar referensi-referensi dari jurnal-jurnal ilmiah dalam bahasa Inggris. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, sekarang mencari referensi, sudah gampang, tinggal buka Google Scholar, masukkan kata kuncinya. Kalau mau cari referensi dalam jurnal berbahasa Indonesia, tinggal masukkan kata kuncinya dalam bahasa Indonesia. Kalau mau jurnal yang berbahasa Inggris, tinggal dimasukkan saja kata kuncinya berbahasa Inggris. Maka akan muncul di situ artikel-artikel ilmiah jurnal dari jurnal ilmiah internasional. Oke. Yang kedua, saya ingin tampilkan contoh jurnal nasional. Jurnal akselerasi. Ini contoh. Nah. Bagaimana cara mencari template tadi? Di sini, di sebelah kanan, ada jurnal template. Ini tinggal diklik saja. Nah, maka akan ada di sini format penulisannya. Judulnya, termasuk ukuran hurufnya sudah harus ada. Sudah ada di sini. Tinggal mengikuti saja. Abstraknya, pendahuluannya, formatnya seperti ini. Tinggal diikuti saja kalau misalnya mau menulis di jurnal ini. Nah, ini namanya template atau cetakannya tadi. Nah, lalu di sini misalnya aturan penulisan tinggal diklik saja namanya outdoor guideline. Nah, di sini tinggal dibaca saja bagaimana cara gaya penulisannya dan lain sebagainya. Aturan-aturan penulisannya. Nah, kalau misalnya mau melihat indeks, biasanya ini bisa abstracting dan indexing. Nih, oh jurnal ini sudah terindeks di Garuda, sudah terindeks di Google Scholar, sudah terindeks di Kopernikus. Nah, jurnal ini dalam proses akreditasi Sinta sekarang. Nah, kemudian kalau ingin lihat fokus dan skop jurnalnya di mana? Ini ada fokus dan skop. Tinggal dibaca. Jurnal ini menerima artikel bidang apa saja. Tinggal dilihat ada fokus dan skop. Nah, kemudian untuk submit-nya ini tinggal online submission. di sini. Nah, tapi harus bikin akun dulu, register dulu, nanti dapat akun baru kemudian bisa login, bisa prosesnya secara OJS. Kalau yang OJS, ada juga yang cukup via email saja. Ini contoh jurnal nasional. Nah, paling gampang kalau mempelajari bagaimana cara menulis artikel itu adalah dengan melihat artikel-artikel yang sudah terbit. Tinggal kita buka. Download saja salah satu artikelnya. Misalnya yang ini. Tinggal kita baca. Bagaimana cara merumuskan abstrak, bagaimana cara membuat metode dan lain sebagainya. Ini untuk pemula misalnya mau submit ke jurnal. Tulisannya sudah jadi. Nah, dengan syarat apa tadi? Syaratnya adalah artikel itu similarity-nya rendah. Masalah novelty jangan bu dipikirkan untuk penulis pemula. Yang penting artikelnya jadi, kemudian similarity-nya rendah. Maka sudah layak disubmit ke jurnal ilmiah nasional. Jadi kriterianya diturunkan. Jangan dulu dipikirkan novelty-nya. Yang penting artikelnya jadi sesuai dengan struktur yang diinginkan oleh jurnal, sesuai dengan template jurnal, kemudian similarity-nya rendah. Balik lagi ke slide tadi. Oke. 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 Ini bagian akhir. Jadi apresiasi itu diberikan kepada siapa yang pertama kali mempublikasikan. Bukan siapa yang pertama kali menemukan. Percuma kita menemukan sesuatu yang baru, tetapi tidak pernah kita tulis. Yang dianggap penemunya itu adalah yang mempublikasikan. Nah, selanjutnya menulis artikel jurnal ilmiah itu sulit atau tidak. Ya, tidak terlalu sulit juga tidak terlalu mudah. Menulis itu adalah suatu proses kebiasaan. Jadi, tidak bisa sekali ikut pelatihan langsung bisa menulis. Tidak seperti itu. Jadi, menulis itu adalah sebuah proses. Nah, kadangkala orang ketika disuruh berbicara dua jam dia sanggup. Tapi ketika disuruh menulis baru menulis dua paragraf sudah mentok. Nah, artinya apa? Artinya menulis itu adalah skill yang di asa terus menerus. Pemilihan kata, pemilihan kalimat itu tergantung pada input. Menulis itu output. Inputnya apa? Inputnya adalah membaca. Tulisan orang yang sering membaca tentu gaya penulisannya akan berbeda dengan tulisan orang yang jarang membaca. Pilihan katanya, diksinya pasti berbeda. cara menguraikan kalimat pasti berbeda. Cara mengemukakan ide, cara mengemukakan argumen pasti berbeda. Nah, maka ketika kita ingin menulis itu haruslah memperbanyak membaca. Jadi, cara mudah menulis artikel itu pertama banyak membaca, kemudian mulailah menulis. Jadi, kalau misalnya tidak pernah menulis, ya tidak akan pernah bisa menulis. Masalah kualitas tulisan itu urusan nanti yang penting, jadi dulu tulisannya dengan kualitas apapun yang penting tidak melakukan plagiasi. Kualitas artikel itu bagus atau tidak bisa diperdebatkan, tetapi persoalan plagiasi tidak ada tawar-menawar. Itu semua orang berpersepsi sama, kalau plagiasi itu tentu tidak boleh dan melanggar. itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk proses tangan jawab saya kembalikan ke moderator. Silahkan Pak Fit. Baik. Alhamdulillah. Luar biasa sekali tadi Pak Kirwandi para sumber kita. Jadi, Bapak dan Ibu saya tidak akan mengulas-ngulas lagi karena ada banyak pertanyaan yang masuk. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Saya akan tanyakan karena ada banyak pertanyaan tentu kita tidak akan meminta tanggapan dulu dari penanya. Saya bacakan nanti Pak Kirwandi mencoba mengulas pertanyaan atau respon dari rekan-rekan yang sudah bertanya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Pada room chat itu daftar hadir untuk E-sertifikat saya sudah share. Lalu tadi juga ada beberapa informasi sudah kami share. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin dapat informasi lebih lanjut ada di room chat yang sudah bergabung ke WA Group. Infonya akan kami share juga di WA Group. Baik Pak Irwandi saya akan coba bacakan pertanyaan. Pertama izin bertanya Pak berapa batas wajar plagiat sebetulnya bukan plagiat berapa batas wajar persentase similarity pada artikel ilmiah jurnal. Silahkan Pak Irwandi. Oke sebetulnya tadi sudah saya ulas di dalam penyampaian materi bahwa ada batas yang ditoleransi dari similarity artikel jurnal ilmiah. umumnya jurnal ilmiah itu menetapkan similarity nya itu maksimal 20%. 20% ini adalah 20% dari keseluruhan sumber. Jadi tidak tetapi tidak boleh satu sumber itu kita kutip sebanyak 20%. Nah itu nanti dibilang plagiat. Jadi 20% itu total dari keseluruhan. Misalnya begini saya membuat suatu artikel ilmiah jurnal. Saya mengumpulkan 20 referensi. Dari 20 referensi itu satu referensi saya kena similarity 1%. Maka di total similarity nya ada 20%. Nah seperti itu. Tapi maksimal tadi saya bilang bahwa maksimal similarity satu sumber itu maksimal 3%. Jadi tidak boleh lebih dari 3%. Ketika lebih dari 3% maka kita harus turunkan dengan cara apa tadi? Dengan cara entahkah kutipannya dibuat kutipan tidak langsung atau kemudian kita lakukan para-perasa terhadap kalimat-kalimat yang similarity nya tinggi sehingga similarity nya bisa turun kurang dari 20%. Nah jadi untuk menyiasatinya supaya similarity nya tidak tinggi yaitu tadi berbanyak menggunakan pengutipan tidak langsung jadi jangan terlalu banyak mengutip definisi definisi dengan kutipan langsung Oke Pak berarti intinya 20% maksimal 3% per satu yang kecek Pak Oke kita lanjut nih saya kira cukup jelas jawaban yang bagian itu lanjut pertanyaan nomor 2 izin pertanyaan Pak apakah penelitian yang dilakukan masuk ke dalam kategori novelty apabila metode yang digunakan berbeda dengan penelitian penelitian yang sudah pernah ada atau treatment yang kami lakukan itu berbeda dengan sebelumnya gini Pak Irwandi narasumber kita novelty enggak kira-kira kalau metodenya berbeda Oke sebetulnya itu tadi yang saya jelaskan adalah pintu masuk pintu masuk untuk menemukan novelty bukan berarti sebetulnya karena berbeda metodenya dengan metode sebelumnya itu sudah pasti novelty sebetulnya tetapi itu adalah pintu masuk kita untuk menemukan kebaruan misalnya dengan menggunakan metode yang berbeda terhadap permasalahan yang sama kita berharap hasilnya akan berbeda gitu nah tetapi sekali lagi persoalan novelty ini kan sebetulnya tidak sesederhana ketika sudah berbeda pasti baru gitu kan bisa saja sebetulnya kita karena kita kurang baca lalu kita mengklaim bahwa penelitian kita ini adalah penelitian yang baru nah maka untuk mengklaim suatu kebaruan itu tadi kita perlu menelusuri referensi-referensi yang terkini terkait dengan tema penelitian yang sama yang kita teliti jangan sampai kita pilih penelitian-penelitian yang memang berbeda padahal penelitian yang temuannya sama itu ada temuannya sama dengan penelitian kita tapi kita pilih penelitian-penelitian sebagai landasan penelitian terdahulunya penelitian-penelitian yang berbeda dengan kita padahal sebetulnya yang samanya ada nah jadi persoalan novelty ini sebetulnya bisa masuk dari lima pintu tadi ya nah dengan masuk dari lima pintu yang berbeda itu tadi kita harap bahwa temuannya akan menemukan temuan yang baru tetapi sekali lagi novelty novelty atau tidak itu sebetulnya tergantung pada reviewer yang menilainya menurut saya novelty belum tentu menurut reviewer yang lain novelty nah itu sangat subjektif sekali maka tidak bisa kita mengomentari artikel yang sudah terbit di satu jurnal kita bilang jelek ya karena bagusnya adalah bagus menurut reviewer di jurnal tersebut maka ada banyak kasus submit ke jurnal A ditolak tapi submit ke jurnal B diterima bukan berarti yang menolak itu bagus yang menerima itu jelek tidak tidak seperti itu tergantung yang meriksanya siapa maka kualitas suatu artikel itu dinilai oleh editor dan reviewer jurnal yang kita submit bisa jadi di jurnal yang lain dianggap kelek di jurnal yang kita submit dan diterima penelitian atau artikel kita dianggap bagus jadi belum tentu juga banyak penulis-penulis hebat itu sudah ditolak lebih dari lima jurnal padahal dia penulis hebat ditolak dan akhirnya misalnya dia pertama submit ke jurnal internasional skopus keempat ditolak akhirnya dia diterima di kisah itu secara peringkat jurnal kan kisah itu lebih bagus dari keempat tapi kenapa oleh jurnal keempat dia ditolak itu oleh jurnal kisah itu dia diterima nah sekali lagi bagus atau tidak itu penilaiannya adalah menurut editor dan reviewer dari jurnal yang kita tuju gitu oke kita lanjut nih Pak sangat jelas tadi itu perkenalkan saya Rifai Pak Ihsan Rifai mahasiswa semester 4 UIN nih saudara kita nih Pak Irwandi UIN Yogyakarta jadi Mas Rifai ini udah pernah menerbitkan artikel di prosiding lalu sekarang ini naik level katanya naik level ke jurnal bereputasi Sinta namun Mas Rifai ini belum yakin tulisannya layak disubmit ke jurnal tersebut pertanyaan satu bagaimana cara menilai hasil manuskrip kita termasuk layak dipublish di jurnal bereputasi atau tidak jadi gimana sih cara kita lihat artikel kira-kira artikel kita ini udah layak di jurnal bereputasi atau belum satu yang kedua sepertinya bertanya gimana sih cara melihat oh artikel ini kayaknya tembus deh ke Sinta 1 atau Sinta 2 atau Sinta 3 atau Sinta 4 atau Sinta 5 Sinta 6 nah jadi ini sebetulnya Pak Irwandi untuk menghindari desk rejection tadi jadi kita menurut perasaan kita menurut pandangan kita oh ini jurnal ini layak nih ke jurnal bereputasi Skopus WOS atau oh enggak ini kayaknya Sinta 3 doang itu gimana caranya nah oke itu pertanyaan pertama dari Mas Ihsan Rifai silahkan Pak Irwandi oke baik tentu kita tidak bisa menilai tulisan diri kita sendiri itu bagus atau tidak nah tentu kalau menurut kita ada yang seperti tadi tidak pede artikel dengan kualitas artikel buatannya sendiri gitu ya ada yang pede banget saya pernah dikirim artikel langsung penulisnya bilang bahwa penelitian saya ini baru Pak belum pernah ada di dunia katanya di dunia saya ketawa aja kan sudah saya telusuri tidak ada judul ini itu di dunia sekalipun katanya saya kan jadi ketawa juga kok pede betul gitu seorang penulis menilai tulisannya sendiri nah caranya gimana untuk menilai artikel itu sudah layak atau belum submit di jurnal yang diinginkan ya levelnya pertama tentu kalau punya temen yang sudah berpengalaman menulis bisa minta di-profit dulu minta dilihat-lihat dulu apakah artikel ini sudah layak atau belum gitu ya nah misalnya seperti saya dan teman-teman yang lain banyak mereview artikel-artikel jurnal kemudian sebagai editor juga tentu sudah punya pengalaman di dalam menilai suatu artikel tadi sebelum mengisi acara ini saya dapat WA dari pengelola jurnal transformasi pemerintahan IPDN ngontak Pak sudah ada satu artikel di OJS Bapak untuk di review gitu kan nah biasanya yang bisa menilai itu orang-orang yang sudah punya pengalaman sebagai editor jurnal dan juga sebagai reviewer jurnal sehingga dia tahu bahwa artikel ini sudah layak atau belum nah reviewer itu tugasnya nanti meriksa meriksa artikel jurnal ini apa kekurangannya ya ada yang biasanya kalau memang tidak sesuai dengan fokus dan skop jurnal ditolak langsung oleh editornya langsung ada yang ditolaknya oleh reviewer jurnal itu nah jadi untuk menilai apakah artikel jurnal ini sudah layak sabit atau tebit ya paling gampang ditanya ke teman-teman atau kolega kolega yang sudah punya pengalaman sebagai pengelola jurnal ataupun sebagai reviewer jurnal itu langkah pertama tapi kalau mau kalau mau misalnya submit langsung ke jurnal ya tidak masalah juga belum tentu juga ditolak dan belum tentu juga diterima artinya ketika kita mencoba ke jurnal yang kita inginkan misalnya pengen ke sinta dua ya tinggal disubmit saja diterima atau tidak gitu nah cuman orang Indonesia ini pengelola jurnalnya kadang-kadang kejam-kejam jadi dia menolak tanpa alasan biasanya reject aja tanpa ada pemberitahuan kenapa artikel itu direject nah kalau jurnal luar negeri biasanya kita submit enak ketika direject itu dia memberikan masukan terhadap artikel kita apa kurangnya apa penyebab tidak masuknya artikel kita itu tidak layaknya mereka kasih tahu sehingga kita bisa memperbaiki artikel kita itu untuk kemudian bisa disubmit ke jurnal yang lain atau diri submit ke jurnal tersebut nah itu enaknya cuma kadang-kadang jurnal Indonesia ini kejam-kejam kami pernah dulu di mana di Surabaya kalau nggak salah kami submit lama dibiarin berapa bulan tiba-tiba diarsip aja jadi tidak ada pemberitahuan jadi dianggurin aja artikel itu kejam betul kan ketika kemudian diarsip langsung artikel akan ditolak ditolak tetapi tidak ada alasan kenapa ditolak gitu nah jadi paling gampang tipsnya kalau nggak beda artikelnya sudah layak atau belum bisa minta bantuan untuk diberbeding oleh teman-teman yang berpengalaman sebagai itu dan juga atau ataupun mau submit penasaran misalnya mau uji-uji keberanian ya tinggal di-submit aja ke jurnal sinta 4 misalnya sinta 3 sinta 5 gitu nah tetapi biasanya triknya begini kalau targetnya ke jurnal sinta 4 maka biasanya referensinya perbanyak dari jurnal sinta 3 kalau misalnya targetnya ke jurnal sinta 3 perbanyak referensinya dari jurnal sinta 2 kalau pengen ke skopus misalnya skopus ke 4 perbanyak referensinya dari skopus ke 3 ke 2 ke 1 biasanya tekniknya seperti tetapi sekali lagi bagus tidaknya suatu artikel jurnal itu layak atau tidak itu adalah murni hak daripada editor dan reviewer jurnal sekali lagi bagus menurut saya atau jelek menurut saya belum tentu jelek menurut pengelola jurnal bagus menurut saya belum tentu bagus menurut pengelola jurnal yang lain nah artinya tinggal dicoba saja disubmit ke jurnal yang kita tuju tapi kaedah-kaedahnya adalah harus mematuhi aturan dari jurnal yang kita tuju tersebut dari mulai template gaya selingkung dan lain sebagainya oke mungkin gitu Pak Fit oke siap terima kasih Pak Irwandi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nah ini jawaban singkat Pak ya dari dua jenis penelitian apakah penelitian lapangan lebih mudah ini maksudnya bukan terpublis lebih mudah ekseptif daripada penelitian studi literatur atau kajian pustaka gimana kira-kira Pak tidak juga artinya tidak selalu penelitian lapangan itu lebih mudah ekseptifnya dibandingkan dengan penelitian literatur bahkan di jurnal-jurnal bereputasi book review pun diterima book review itu kan artinya mereview literatur mereview buku tapi juga bisa diterima di jurnal bereputasi nah perlu dibedakan apa namanya salinan konsep dengan literatur review nah kalau literatur review artinya kita mengumpulkan beberapa literatur kemudian kita review di dalam artikel kita kita uraikan bukan mencomot-comot-comot konsep seperti makalah kemudian jadilah artikel nah itu namanya bukan literatur review hanya urayan konsep-konsep saja nah namanya literatur review itu kita kumpulkan referensi tentang tema yang sama misalnya kemudian kita analisis nah sekarang sudah banyak ada sistematik literatur review misalnya dan lain sebagainya nah itu meneliti literatur-literatur jadi persoalan dia penelitian lapangan atau penelitian literatur mana yang lebih mudah ya dua-duanya punya penguang untuk accepted gitu gitu Pak oke kita lanjut Pak ya banyak nih Pak pertanyaannya Assalamualaikum Bapak perkenalkan saya Lianur Octavia mahasiswi dari Trunojoyo Madura apakah dalam penulisan skripsi menjadi artikel jurnal penulisnya harus diharuskan tiga orang bagaimana jika dosen pemimpin hanya ada satu oh ini intinya yang melakukan itu intinya kalau risetnya lima orang lima kalau risetnya satu orang satu kalau risetnya tiga tiga kalau risetnya dua dua lanjut nih Pak Irwandi jika lokus lokasi khusus seperti Indonesia yang asosiasinya tropical zone apakah lokasi penelitian masuk dalam kategori novelty singkat Pak silahkan Pak tergantung jenis penelitiannya yang dianalisis apa gitu jadi misalnya yang dianalisis juga hal yang sama walaupun misalnya di cuaca yang berbeda tapi karakteristik yang dianalisisnya sama juga bukan novelty jadi tergantung sesuatu yang berbeda itu kalau tergantung objeknya yang kita teliti itu apa gitu yang ingin kita lihat itu apa jadi tidak 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 otomatis juga tergantung objek yang ingin kita telitinya apa kalau misalnya objek kajian saya tadi objek kajian saya adalah masyarakat misalnya saya meneliti ada penelitian yang dilakukan di Garut misalnya saya kemudian meneliti di Tasik Malaya misalnya berdekatan lokasinya secara geografis dan administratif berbeda tetapi karakteristik masyarakatnya sama maka itu tidak dikatakan suatu novelty maka yang perlu dilihat adalah kalau lokasinya berbeda apa yang ingin kita amati objeknya itu kan tadi objek lokasi sekarang objeknya apa kalau kayak saya tadi objeknya adalah masyarakat walaupun misalnya secara geografis dia berbeda tapi karakteristik masyarakatnya sama ya tidak novelty tergantung objeknya apa yang dianalisis gitu oke bismillah saya Pak Yahya dari STAI Sabili nah ini kawan kita nih Pak Irwandi izin bertanya dalam menyajikan argumen penelitian argumen penelitian terdahulu apakah perlu dijabarkan hasilnya metodenya atau bagaimana oh ini kayak gini Pak kan waktu kita bikin artikel jurnal itu kita juga melihat mengkaji artikel-artikel terdahulu apakah hasilnya aja atau dengan metode dan segala macamnya atau bagaimananya Pak yang kita ambil dari referensi penelitian terdahulu dalam menulis artikel ini jurnal silahkan Pak Irwan siap jadi kalau seperti itu tergantung pintu masuknya Pak kalau misalnya pintu masuk kita adalah dari perbedaan metodologi maka kita titik tekankan penelitian terdahulu itu dari segi metodologinya jadi tergantung pintu masuk yang lima tadi yang saya sebutkan tadi apakah kita ingin melihatnya dari pintu perbedaan metodologinya pintu kekosongan perspektif atau kesenjangan literatur atau misalnya kekosongan literatur dari pintu mana nah dari situlah kita fokuskan untuk memetakan penelitian terdahulu yang ingin kita fokuskan itu dimananya jadi kalau misalnya kita ingin melihat pintu masuknya adalah dari perbedaan metodologi maka di metodologinya yang lebih kita sorot ketimbang aspek yang lain dari penelitian terdahulu itu oke siap lanjut yang kedelapan saya Inka oh bukan Inka Christi Inka Resti mahasiswi dari Institut Seni Indonesia Surakarta kalau gak salah isi itu Institut Seni Indonesia ingin bertanya jika kutipan yang ingin dikutip merupakan hasil parafrase penulis jurnal ilmiah A yang mengutip dari penelitian penulis jurnal ilmiah B jadi yang mau dikutip itu dari beliau adalah kutipan yang telah dikutip ulang bagaimana saran yang tepat untuk parafrase kutipan tersebut tanpa mengurangi atau melebihkan makna dari kutipan itu sendiri ini biar saya jawab Pak Ir nah Bu kalau Ibu Inka Resti udah tahu mana kutipan awalnya cari aja langsung Bu ke penulis jurnal ilmiah awal itu jadi Ibu udah tahu nih ini si A ngutip dari B Ibu mengutip dari si A jangan kutip dari si A langsung aja Bu ke si B ke sumber awalnya itu ya Bu ya Bu Inka Christi ya ini kalau Pak Irwandi jelasin panjang ya nanti ya lanjut masih banyak Pak Halo Pak yang ke sembilan izin bertanya tentang state of the art wah ini kelas tinggi bahasanya disebutkan harus dibuktikan dengan penelitian lama nah bagaimana apakah ada tips supaya argumen kita dinyatakan valid tips supaya argumen kita dinyatakan valid apakah harus dibuktikan dengan beberapa buah jurnal jika iya adakah syarat jumlah jurnalnya wah hal ini terkait dengan topik penelitian yang sangat banyak sekali referensinya apakah harus kita telah semua jurnalnya satu persatu ada tiga pertanyaan Pak satu bagaimana tips supaya argumen kita dinyatakan valid ketika kita mengambil dari penelitian lama dua apakah harus dibuktikan dengan beberapa buah jurnal itu sudah pasti jadi inti pertanyaannya berapa jurnal Pak yang dipakai dua yang ketiga terkait topik penelitian yang sudah sangat banyak sekali referensinya apakah semua referensi itu harus ditelah satu persatu oke silahkan Pak Irwan baik yang terakhir dulu bagaimana kalau misalnya referensinya banyak apakah harus di apa namanya di review satu-satu gitu ya nah sebetulnya kan kita cari itu yang berbeda-berbedanya saja yang sangat menonjol dan usahakan dari jurnal-jurnal yang lebih tinggi yang kita pilih itu tidak tidak semuanya kalau semuanya tadi misalnya saya masukkan kata kunci konflik sosial aja ada sekian halaman di Google Scholar ada lebih dari sepuluh halaman apakah perlu semuanya kan tidak jadi setiap artikel jurnal itu walaupun temanya sama pasti fokusnya berbeda nah penelitian terdahulu itu dipilih yang paling mirip dengan penelitian yang kita lakukan dari segi temanya fokusnya pun sama kemudian baru kita pilih dari artikel jurnal yang banyak itu dipilih referensi-referensi yang memang berkualitas untuk kemudian kita sanggah saya bilang tadi bahwa jurnal ini itu adalah dunia persilatan ilmiah jadi kita itu bisa membantah kita membantah temuan penelitian yang mana nih nah itu kita jadikan referensi kita kutip nah temuan dia apa kemudian temuan kita apa nah terkait tadi tip bagaimana supaya argumen kita valid jadi valid itu sebetulnya bukan valid ya argumen kita itu bisa dianggap argumen yang baru bukan valid kalau valid kita balik lagi kepada penelitian kualitatif dan kuantitatif ke validan penelitian kuantitatif terletak pada instrumennya dan lain sebagainya kalau kualitatif pada proses penelitian dan lain sebagainya tapi bagaimana argumen kita itu bisa dianggap sebagai argumen yang baru nah tadi tipsnya adalah dengan argumen baru itu kan sebetulnya klaim saja nah ketika kita mengklaim sesuatu itu baru maka kita harus menyajikan temuan yang lamanya seperti apa supaya argumen kita itu bisa dianggap argumen yang baru contoh sederhana ketika saya mengklaim ke teman saya bahwa hp saya adalah hp keluaran terbaru maka saya harus memberitahu teman saya hp yang keluaran sebelumnya itu seperti apa baru teman saya bisa percaya bahwa hp saya adalah hp keluaran terbaru nah gitu ya jadi sebetulnya logikanya untuk mengklaim rasionalnya adalah untuk mengklaim temuan itu baru kita harus menunjukkan argumen-argumen yang lama dari penelitian penelitian yang lama yang sejenis yang mirip dengan penelitian kita sehingga argumen kita itu bisa dianggap sebagai argumen yang mengandung kebaruan gitu oke kita lanjut pak bagaimana cara saya menulis artikel ke jurnal internasional sementara kemampuan berbahasa penulis terbatas atau kemampuan bahasa kurang singkat pak irwandi ya silahkan bagaimana caranya oke tadi sebetulnya sudah saya keluarkan satu ketika tadi ada google scholar yang kedua ada google translate nah jadi kalau kemampuan bahasa inggrisnya kurang bisa menggunakan alat bantu google translate kemudian nanti tinggal beli saja grammarly premium untuk membetulkan diksi kemudian susunan kalimat dan lain sebagainya supaya apa supaya sentensinya bagus jadi jangan dikira teman-teman kami ini yang dari go akademika ini kemampuan bahasa inggrisnya bagus semua tidak saya juga bahasa inggrisnya tidak terlalu bagus tapi tulisan kami sudah pernah dipresentasikan di konferensi yang diadakan di Paris Prancis pada tahun 2019 atau 2020 saya lupa 2019 mungkin ya 2019 dan oleh reviewer sana dipuji bagian bahasanya itu very good saya ketawa-ketawa saja kami sebagai penulisnya ketawa-ketawa saja kok bisa kita pakai Google Translate mentranslate-nya tapi dipuji oleh orang luar negeri katanya secara bahasa tulisan kami itu very good nah jadi jawabannya gitu jadi sudah tidak terlalu susah ada Google Translate kemudian pakai Grammarly Premium gitu Pak Pit siap terima kasih Pak Irwandi tambah satu lagi tuh kalau kalau kita pakai Google Translate pastikan kalimatnya kalimat aktif oke kita lanjut selamat siang Pak saya Ken Yeriko mahasiswa isi Surakarta apakah teori yang dikemukakan oleh para ahli boleh di para prase contoh pengertian desain menurut Ulrich dan Eppinger 2008 1 90 layanan profesional dalam menciptakan mengembangkan intinya Pak gini Pak kan si ahli itu mengeluarkan sebuah teori teori itu akan dikutip nah boleh gak kira-kira di para prase oke sarannya jangan di para prase jadi sarannya adalah lakukan pengutipan tidak langsung nah kalau itu kan tadi yang dijelaskan adalah yang dipertanyakan adalah kutipan langsung nah sementara tadi saya bilang bahwa hindari banyak melakukan pengutipan secara langsung kecuali yang tidak boleh itu adalah misalnya bahasa hukum bahasa peraturan itu memang agak susah memang agak susah kalau misalnya di para prase jadinya menimbulkan makna yang berbeda nah sarannya adalah perbanyak melakukan pengutipan secara tidak langsung ketika kita para prase nanti maknanya bisa jadi berubah gitu tapi kalau definisi biasanya kumpulkan beberapa definisi dari berbagai ahli kemudian kita ambil benang merahnya tarik benang merahnya lalu definisikan sesuai dengan bahasa kita dengan menjantungkan sumber-sumber yang kita kutip nah kalau misalnya sering membaca artikel jurnal banyak satu kalimat itu sampai lima sampai tujuh referensinya padahal hanya satu kalimat nah tekniknya seperti itu itu Pak Fit oke baik Pak Kirwandi lanjut izin bertanya Pak bagaimana caranya mencari referensi yang sesuai kebutuhan dan ternyata jurnalnya berbayar gimana caranya satu bayar lah kan tapi kalau misalnya tapi saya nggak sanggup bayar Pak kalau nggak sanggup bayar coba dipakai akun-akun yang biasanya diberikan oleh perguruan tinggi kalau masih nggak sanggup juga ada lagi caranya tapi tidak boleh diungkapkan melalui webinar kayak gini kami udah pernah juga dulu ngajarin melalui webinar kayak gini gimana cara membobol jurnal yang berbayar tapi abis itu kami dikritik orang katanya ngajarin nyuri nanti kalau yang Bapak yang bertanya ini kontak aja admin kami Pak nanti kita di bilik-bilik kecil mengajarkannya gitu Pak ya nggak akan dijawab di forum kayak gini direkam orang nanti bahaya juga jadinya lanjut jadi gimana caranya dapat jurnal berbayar bayar aja lanjut 13 izin bertanya sebelumnya saya sudah pernah pabris artikel saya ke Sinta 2 nah disini saya ingin mengasah kemampuan saya pada jurnal internasional pertanyaannya apakah secara teknis penulisan jurnal jurnal internasional itu sama dengan nasional selanjutnya bagaimana cara mengatasi kendala dalam penggunaan bahasa kebetulan kemampuan bahasa Inggris saya cukup kurang berarti yang bagian ini udah terjawab tinggal bagian pertanyaan apakah secara teknis penulisan jurnal internasional dengan nasional itu sama atau ada perbedaan yang sangat mencolok silahkan Pak Irwan oke sebetulnya penulisan itu baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional ya aturan penulisannya pun biasanya relatif sama gitu-gitu aja hanya memang perlu diperhatikan biasanya setiap jurnal itu tadi memiliki gaya penulisan yang berbeda-beda maka kita perlu ketika kita ingin publish di suatu jurnal jurnal tujuan maka kita pelajari dulu detail dari jurnal itu nah jadi jurnal Sinta 2 pun yang satu dengan yang lainnya kadang-kadang berbeda nah tapi kalau sudah pernah publish di Sinta 2 sudah punya modal yang bagus sebetulnya sudah punya modal yang bagus kendala bahasa tadi sudah dijawab sebetulnya nah tinggal keberanian saja sebetulnya mensubmit ke jurnal yang lebih tinggi hasil akhirnya gimana hasil akhirnya serahkan kepada jurnal tersebut gitu tapi kadang-kadang pengalaman kami justru di jurnal-jurnal Sinta 2 itu lebih sulit dan lebih lama ketimbang jurnal internasional itu pengalaman kami biasanya itu aja Pak Fit oke baik lanjut nih Pak Irlandi yang ke-14 izin curhat Pak izin curhat Pak kayak Mama Dedeh ya bersemaskah tesis saya 160 halaman pengen submit ke jurnal yang telah saya lihat template-nya maksimal 10 halaman bagaimana cara mengkompresnya jadi bahasanya bukan mengkompres ya Bapak dan Ibu bahasanya namanya mengkonstrak jadi bagaimana cara mengkonstraknya Pak Irlandi dari 160 halaman menjadi 10 halaman berarti dipepetnya lebih dari berapa persen itu silahkan Pak Irlandi gimana nih caranya oke tadi sudah saya jelaskan di pemamparan materi bahwa memang ada banyak perbedaan antara budaya menulis di artikel jurnal dengan penulisan skripsi dan tesis nah sebetulnya tinggal dipersingkat saja misalnya dalam bagian abstrak dalam bagian abstrak pasti kalau tesis sama skripsi itu pasti lebih dari 200 kata biasanya isinya permasalahan tujuan penelitian metode kesimpulan biasanya itu kan sudah lebih nah tadi sudah saya jelaskan di bagian abstrak itu isinya hanya 3 kalau di jurnal tujuan penelitian metode dan kesimpulan jadi bisa dipersingkat saja ambil saja bagian itunya bagian 3 bagian itu tujuan penelitian metode kemudian kesimpulan masukkan dalam abstrak itu satu yang kedua di bagian introduction atau pendahuluan biasanya di dalam tesis itu penulisannya kan bertele-tele biasanya dari umum ke khusus untuk sampai pada pokok persoalan itu harus menguraikan dulu beberapa halaman biasanya nah kalau dalam artikel jurnal dari awal dia sudah fokus pada pokok persoalan yang akan dibahas jadi tidak bertele-tele dulu nah bagian yang bertele-tele itu dibuang jadi dipersingkat saja singkat pada jelas tambahkan referensi-referensi yang berkualitas nah kemudian di bagian literatur review literatur review dalam artikel jurnal itu bukan isinya definisi-definisi tetapi memetakkan penelitian-penelitian dahulu kemudian menyajikan di mana posisi penelitian kita sejumlah itu kalau literatur review nah kalau di kita tinjauan pustaka itu kan isinya definisi-definisi yang kita sebut dengan teori itu nah sebetulnya di artikel jurnal tidak begitu lalu di bagian metodologi nah di bagian metodologi kan tadi tidak perlu kita banyak mendefinisikan langsung saja kepada teknisnya misalnya penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi wawancara pembagian fusioner populasi dalam penelitian ini jumlahnya sekian seksualnya sekian analisis data dilakukan dengan menggunakan apa jadi tidak perlu banyak definisi nah kadangkala di bagian metodologi di tesis itu kita terlalu banyak menguraikan definisi sehingga lupa menjelaskan teknisnya saya sering ngebimbing skripsi ada juga yang konsultasi tesis dan sentasi ke saya nah sering saya kritik bagian itunya dia terlalu banyak menyajikan definisi tetapi lupa menjelaskan teknis misalnya observasi dia terlalu banyak pertama menjelaskan tentang definisi dari observasi observasi menurut A adalah menurut B adalah observasi dibagi menjadi dua observasi terlibat dan observasi tidak terlibat kan enggak itu jadi kalau dalam metodologi langsung saja teknik observasi yang digunakan observasi apa lalu apa yang diobservasi wawancara teknik wawancaranya wawancara apa yang digunakan siapa yang diwawancara tentang apa diwawancaranya sebetulnya tidak terlalu panjang sebetulnya nah jadi gaya penulisan seperti itu nah lalu banyak saya menemukan dia hanya mengutip misalnya penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lalu di ujungnya ada sumbernya sampai lima sampai tujuh padahal dia enggak tidak mengutip definisi dari sumber itu itu tadi jadi dalam artikel jurnal itu tidak mengajari pembaca jadi kata kasarnya ginilah kata penulis jurnal kalau Anda pengen tahu kualitatif itu baca bukunya ini referensinya jadi enggak dia yang menjelaskan definisi kualitatif itu apa jadi seperti itu jadi kalau di bagian metodologinya singkat padat jelas langsung padat teknis-teknis lalu di bagian hasil dan pembahasan biasanya kan di tesis itu sama deskripsi lokasi penelitiannya juga dituliskan diuraikan panjang lebar nah di dalam artikel jurnal kan tidak begitu langsung saja dia fokus kepada menjawab tujuan penelitian jadi data-data yang diuraikan adalah hanya data-data penting untuk menjawab tujuan penelitian interpretasinya terhadap fokus pada menjawab tujuan penelitian nah kalau gaya penulisan deskripsi tesis biasanya terlalu banyak bertele-tele muter-muter muter-muter gitu banyak kadang-kadang yang tidak-tidak penting disajikan sementara dalam artikel ilmiah jurnal yang penting-pentingnya saja yang dimasukkan nah termasuk kesimpulan kesimpulan kalau tujuan penelitiannya hanya satu ya berarti argumentasinya temuannya hanya satu tidak perlu panjang-panjang lebar dijelaskan gitu lalu memang dalam hal referensi memang harus di-upgrade karena tadi 80% referensi jurnal itu referensi artikel jurnal itu adalah artikel jurnal lain yang sudah pernah terbit sebelumnya nah jadi dipersingkat yang penting-pentingnya saja yang dimasukkan ke dalam artikel jurnal nah kalau tim kami sudah berpengalaman sekian ratus halaman disertasi 350 halaman jadikan 10 halaman nah itu sebentar karena sudah tahu bagian mana bagian yang penting-pentingnya saja yang dimasukkan ke dalam artikel ilmiah jurnal gitu Pak Fit ya terima kasih Pak Irwan Di nah beberapa pertanyaan lagi terakhir nih Pak selamat sore Pak izin bertanya bagaimana cara cepat untuk mencari bahan referensi Sinta agar sesuai target sebab saya kesulitan nyarinya Pak ini pertanyaan terakhir tapi sebetulnya sudah penjelasan tadi nah sebelum Pak Irwan dijawab ini pertanyaan pamungkas yang terakhir Bapak dan Ibu kami juga nge-share beberapa link-link penting yang terkait dengan GoAkademika bisa dilihat di room chat Bapak dan Ibu ada akun Instagram ada akun Youtube ada beberapa jurnal yang kami kelola ada yang sedang pengajuan Sinta 2 ada yang sedang pengajuan Indeks Kopus ada juga yang jurnal internasional ada yang jurnal nasional Bapak dan Ibu bisa lihat di room chat yang sudah kami bagikan sebelum ditutup oleh pertanyaan terakhir lalu ada beberapa Instagram yang fokusnya yang pertama membahas publikasi ilmiah yang kedua membahas soal karir akademik dosen dan beberapa soal info dan penampingan ke jurnal teknik Skopus jurnal Sinta Pak Irwandi silahkan Pak pertanyaannya cari referensi di Sinta ya tinggal berarti tinggal dibuka Sinta ke Mendikbud saya tampilkan ya nah sebetulnya tinggal dibuka Sinta ke Mendikbud disini banyak jurnal-jurnal Sinta dari mulai Sinta 1 sampai dengan Sinta 6 ya disini jadi tinggal banyak kita mau cari apa nah atau yang paling mudah tadi pakai Google Skuller aja pakai Google Skuller nanti bisa ditelusuri source jurnal nah ini jurnal tinggal mau kita cari apa jurnal Sinta berapa ini banyak misalnya bidang ilmu kita sosial misalnya tinggal kita filter aja nah ini tinggal di filter mau jurnalnya Sinta 1 Sinta 2 Sinta 3 Sinta 4 Sinta 5 misalnya Sinta 2 tinggal di filter saja nah ini keluar mau nyari referensi di jurnal ini misalnya tinggal kita klik saja disini atau ke homepage jurnalnya bisa ini website ini kalau mau langsung ke jurnalnya bisa disini ada search ada search disini kita mau cari judulnya apa tinggal dimasukkan saja ke sini dimasukkan ke sini tinggal di search nanti muncul artikel yang sesuai dengan kata kuji yang kita masukkan jadi ini tadi pertama cari dulu jurnalnya di jurnal Sinta 2 misalnya kalau di Google Scholar kan kadang-kadang nggak kelihatan dia Sinta atau bukan indeksnya apa tapi kalau pengen nyari yang spesifik langsung ke Sinta misalnya referensinya Sinta 2 dari jurnal social science misalnya ini salah satu contohnya tinggal dimasukkan saja kata kuncinya ke search ini kemudian di enter nanti akan keluar judul-judul dari artikel jurnal misalnya Swiss Steinability Swiss Steinability ini misalnya contoh kata kuncinya tinggal dimasukkan saja ke sini nah maka akan keluar artikel yang ada kaitannya dengan Swiss Steinability disini bisa kita download salah satu yang sesuai misalnya dengan artikel kita ini kalau misalnya kita mau spesifik jurnalnya kemudian tinggal kita search aja di bagian search itu nanti ketemu beberapa referensi ini kalau sudah pasti Sinta 2 jurnalnya tinggal di klik saja tinggal kita download nah untuk citasinya juga sudah ada biasanya di jurnalnya disini tinggal di copy aja ini kalau langsung ke jurnalnya jadi awalnya dari Sinta Kemendikbud kalau dulu Sinta Ristek sekarang Sinta Kemendikbud .go.id jadi kalau ingin carinya ini ada source kemudian jurnal nah kita mau sharingnya bagian apa filternya bidang ilmunya misalnya ekonomi misalnya nah tinggal di filter mau disinta berapa misalnya nyari referensi disinta tiga contohnya sinta tiga virtual jurnal nah ini banyak jurnalnya disini kalau pengen spesifik ini masih ada halaman dua halaman tiga dan seterusnya ini masih banyak nah tinggal dipilih saja misalnya langsung ke jurnalnya kita mau cari tentang apa masukkan kata kuncinya di search di web jurnalnya nanti akan ketemu berbagai macam referensi yang berhubungan dengan penelitian yang sedang kita lakukan yang akan kita jadikan referensi selain google skuler bisa langsung kesinta gitu Pak Fit oke siap terima kasih Pak Irwandi ini adalah yang barusan adalah pertanyaan Pak Mungkas pertanyaan penutup sekarang jam sudah menunjukkan 3.15 nah berarti usai sudah kegiatan kita pada hari ini tentu sebelum ditutup kita minta sedikit kata-kata atau closing statement dari Bu Arining selaku perwakilan dari Stisospol Waskita Dharma kepada Bu Dr. Arining waktu dan tempat kami persilahkan Baik terima kasih Pak Afid terima kasih Pak Rifandi atas penjelasan yang begitu detail mulai dari awal hingga akhir bagaimana cara menyusun artikel atau jurnal ilmiah yang bereputasi termasuk juga disini tadi khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa dari Stisospol Waskita Dharma supaya hasil atau luaran dari skripsi mereka bisa ditulis dalam bentuk artikel yang baik dan bisa diprosidingkan untuk itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pembina Yayasan Stisospol Waskita Dharma Ibu Ketua Stisospol Waskita Dharma juga Bapak Ibu Kaprodi Bapak Ibu dosen Bapak Kaprodi juga para juga dari tim Go Akademika yang sudah bekerja keras untuk memberikan pencerahan kepada kita khususnya kepada mahasiswa bahwa publikasi ini sangat penting khususnya bagi mahasiswa dan juga bagi dosen karena dosen-dosen selain harus mengisi BKD mereka juga harus kegunaannya untuk jabatan fungsional dan sebagainya terima kasih Pak Afit atas pencerahan dan kami mohon selanjutnya ada pendampingan pada mahasiswa-mahasiswa kami yang melakukan penulisan artikel ilmiah setelah mereka selesai menyusun skripsi demikian Pak Afit terima kasih oke terima kasih Ibu Arining mewakili dari Justi Sospol Waskita Dharma Malang Bapak dan Ibu disudah kita dengarkan bersama closing statement dari Ibu Arining selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu yang masih berada di depan device-nya di depan laptop-nya atau handphone-nya kita mohon untuk on-camp karena kita ada sesi foto bersama walaupun sebetulnya tadi sambil berjalan saya juga sudah foto oke saya akan ambil itu sesuai dengan apa yang ada di layar saya sendiri sepertinya akan 6 kali oke 1 2 3 1 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 4 1 2 3 5 5 1 2 3 6 6 dan dengan berakhirnya sesi foto tadi kami selaku penyelenggara kegiatan saya Afir Leonardo pimpinan dari lembaga pendampingan publikasi ilmiah dan konsultasi karir dosen yang ber home base-nya di Bandung bagi Bapak dan Ibu dari perguruan tinggi atau teman-teman komunitas mahasiswa S1-S2 yang akan bekerjasama untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan sejenis dengan ini yaitu terkait dengan publikasi karya ilmiah bisa kontak admin kami tadi nomor WA-nya sudah di-share di grup nanti juga di-share untuk daftar hadir kami tidak akan share di grup WA karena daftar hadir diperuntukkan bagi yang masuk ke Zoom saja jadi tidak akan di-share yang akan diberikan e-sertifikat hanya yang mengisi daftar hadir jadi pastikan Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir sekali lagi pastikan Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir supaya e-sertifikatnya bisa kami buatkan kita tutup saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Siti Sospol Waskita Dharma Bu Arining Ibu Ketua Bapak Dewan Pembina terima kasih sudah bekerjasama kita akan lanjutkan untuk Siti Sospol ke penerbitan prosiding nasional yang mana nanti akan menjadi pilot proyek kita untuk meningkatkan reputasi publikasi ilmiah dari Siti Sospol Sida Dharma sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kami segala yang benar datangnya dari Allah SWT segala yang salah datangnya dari diri kami sendiri kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih terima kasih terima kasih